Jejak di balik kabut jilid 38. Di perjalanan kembali ke gubuk mereka, Wijang dan Paksi tidak menemui hambatan apapun. Tetapi agaknya mereka tidak akan tidur semalam suntuk, karena ketika mereka sampai di gubuk mereka, langit telah nampak menjadi semigurat merah. Sebentar lagi Fajar akan menyingsing, berkata Wijang. Lalu ia pun bertanya, apakah kau masih akan tidur meskipun sebentar? Paksi menggeleng. Katanya, tidak. Bukankah sudah saatnya kita bangun sekarang seandainya kita tidur semalam? Wijang mengangguk-angguk. Namun lebih baik kita pergi ke sungai. Mereka pun kemudian membersihkan diri di sebuah belik kecil dengan matu air yang bening, yang terdapat di pinggir sungai. Ketika kemudian matahari terbit, maka Wijang dan Paksi sempat duduk di dalam gubuknya. Sebelum cahaya matahari menembus cahaya Fajar, Paksi masih sempat memanasi minuman. Namun demikian langit menjadi cerah, Paksi pun telah memadamkan apinya agar asapnya tidak menarik perhatian. Sambil menghirup minuman hangat, Wijang dan Paksi masih berbincang tentang keberadaan repak rembulung dan pupus rembulung. Kita nanti akan menemui lebak di pasar, Desis Paksi. Ya. Kita kemarin juga berjanji untuk datang pagi-pagi, berjanji? Ya. Kepada Kinong. Paksi tersenyum. Katanya, jika demikian, apakah kita akan berangkat sekarang? Ya. Kita tentu sudah terlambat menurut perhitungan waktu Kinong. Keduanya pun kemudian telah berkemas serta membenahi pakaian mereka. Sesaat kemudian, mereka pun sudah menuruni kaki gunung merapi untuk pergi ke pasar. Ternyata pasar itu sudah menjadi semakin ramai. Mereka yang berjualan di pasar itu sudah menjadi semakin banyak. Demikian pula para pembelinya. Demikian mereka berdiri di depan pintu gerbang pasar, mereka melihat Kinong membawa bakul di atas kepalanya. Agaknya Kinong tergesa-gesa. Namun ternyata Kinong sempat melihat mereka pula. Seperti yang dikatakan Wijang, maka Kinong itu berkata, kalian datang terlalu siang. Wijang dan Paksi tersenyum. Tetapi mereka tidak sempat menjawab, karena Kinong tidak berhenti. Dengan berlari-lari kecil Kinong membawa bakul itu ke sebuah pedati yang berhenti di ujung deretan kedai yang juga sudah semakin banyak yang membuka pintunya. Sudah ada empat buah kedai yang sudah menjajakan dagangannya. Nasi hangat, sayur dengan berbagai lauknya serta bermacam-macam makanan. Namun nampaknya tidak hanya sebakul saja barang yang dibawa Kinong ke pedati yang berhenti di ujung deretan kedai itu. Ternyata anak itu masih berlari-lari kecil masuk kembali ke pasar. Wijang dan Paksi yang tidak terburu-buru itu menunggu sampai Kinong selesai. Mereka justru ingin tahu, apa yang dibawa Kinong dan dimuat di pedati itu. Setelah berlari-lari kecil hilir mudik, maka Kinong pun telah selesai. Sambil tersenyum-senyum ia melangkah mendekati Wijang dan Paksi yang masih berada di luar pagar. Kau sibuk hari ini? Konong bertanya Paksi. Kinong yang masih tersenyum-senyum itu pun berkata, ya, rejeki. Apa saja yang kau bawa ke pedati itu? Bahan makan. Ada beras, ada jagung, dan kebutuhan dapur. Garam, gula kelapa, terasi, ikan yang sudah diasingkan dan beberapa kebutuhan yang lain. Apakah ada orang yang akan mengadakan perhelatan atau upacara? Kinong menjeleng sambil menjawab, entahlah. Aku tidak tahu. Siapa yang berbelanja itu? Kinong termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, kau lihat dua orang perempuan yang menuju ke pedati itu. Nah, merekalah yang berbelanja. Kau pernah lihat mereka sebelumnya? Kinong mengerutkan dahinya. Mungkin. Mungkin aku pernah melihatnya, tetapi kapan, aku lupa. Di pasar ini. Sudah lama desak Paksi. Agaknya belum terlalu lama. Juga di pasar ini. Entah kapan, Paksi tersenyum. Katanya, syukurlah. Mudah-mudahan kau mendapat banyak rejeki seperti hari ini. Tiba-tiba saja Kinong itu bertanya, Kakang sudah makan pagi? Sudah. Kenapa? Kalau Kakang berdua belum makan pagi, marilah, kita makan pagi. Nasi tumpang atau ketan ragi atau ketelarebus legen. Nah, apa saja? Aku yang bayar. Wijang dan Paksi tertawa serentak, sehingga beberapa orang di sekitarnya berpaling. Terima kasih, Kinong, jawab Wijang. Sayang, kami sudah makan pagi meskipun hanya nasi wadang. Nasi yang semalam tersisa. Tetapi kami sudah kenyang. Nah, kau dapat menabung uangmu itu. Bukankah kau masih senang menabung? Kinong itu mengangguk. Nah, lihat, pedati itu sudah mulai bergerak. Kinong pun memandang pedati yang memang sudah mulai bergerak itu. Ia pun berdesis, jarang orang memberikan upah sebanyak kedua orang perempuan itu. Tetapi barang yang kau bawa cukup banyak, Kinong. Nah, sebaiknya sekarang kau beristirahat di depan penjual nasi tumpang itu. Minum dawek cendol, makan nasi tumpang, lempeng gendar dan besengek tempe. Kinong tersenyum. Namun dia masih berkata, marilah. Makan apa saja. Aku ingin makan bersama kakang berdua. Paksi menepuk bahu Kinong sambil berkata, makanlah. Aku ingin melihat pande besi itu. Nampaknya pande besi itu sudah mulai bekerja lagi. Ya, sudah sejak pagi-pagi tadi. Tanpa pande besi itu, rasa-rasanya pasar ini memang sepi, jawab Kinong. Namun ia pun. Kemudian bertanya, tetapi apa yang kakang cari pada pande besi itu? Kami ingin membeli kapak kecil untuk membelah kayu bakar. Atau parang atau sebangsanya. Nanti aku cari kakang di tempat pande besi itu. Baik. Sekarang pergilah ke penjual nasi itu. Tetapi sebelum Kinong pergi ke penjual nasi, terdengar seseorang memanggilnya. Kinong berpaling. Seorang perempuan memberi isyarat kepadanya untuk mendekat. Sebentar ya, Ken, berkata Kinong sambil berlari membawa keranjangnya. Perempuan yang memanggil Kinong itu adalah seorang penjual sayuran. Seorang perempuan yang sedang berbelanja. Cukup banyak memerlukan bantuan Kinong untuk membawanya. Kau bersedia membawa sayuran itu sampai ke rumah bertanya perempuan itu. Di mana Bibi tinggal bertanya Kinong. Tidak jauh. Padukuhan di seberang bulak sebelah, Banyu Urib? Bukan. Masih menyusur parit di sebelah gumuk. Padukuhan mana tegal sari. Kinong termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab, Baik, Bi. Aku akan mengantar Bibi ke tegal sari. Wijang dan Paksi saling berpandangan. Kinong adalah seorang anak yang sangat rajin bekerja. Nampaknya ia tidak mempunyai kesempatan untuk bermain sebagaimana para remaja sebayanya. Syukurlah bahwa Kinong mengerjakan pekerjaannya dengan gembira, desis Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Dipandanginya Kinong yang bekerja dengan tangkasnya, Mengisi keranjangnya dengan berbagai macam sayuran yang telah dibeli oleh perempuan itu. Sementara itu perempuan itu sendiri masih membawa sebakul sayuran pula, Yang kemudian digendongnya di punggungnya. Sejenak kemudian, maka Kinong pun telah mengusung keranjangnya di atas kepalanya, Mengikuti perempuan yang mengupahnya. Sekarang kita ke mana desis paksi? Bukankah kita berniat menemui lebak? Kita pergi ke pandi besi itu. Keduanya pun kemudian melangkah menyusup di antara. Orang-orang yang sedang berbelanja di pasar. Mereka menuju ke tempat para pandi besi bekerja membuat berbagai macam alat dari besi dan baja. Lebak ada di sana, desis paksi. Apakah kita dapat mengganggunya? Nampaknya ia sedang sibuk. Kita bertanya saja kepadanya, apakah ada sedikit waktu untuk berbicara. Di depan tempat para pandi besi itu bekerja, keduanya berhenti. Dengan agak ragu paksi pun berkata, Lebak, apakah ada waktu sedikit? Aku ingin bertanya serba sedikit. Jika sekarang kau sedang sibuk, maka aku akan datang nanti di saat-saat kau beristirahat. Lebak memandang kedua orang anak muda itu. Ia mengenal mereka berdua. Tetapi sudah agak lama keduanya tidak nampak di pasar itu. Sejenak lebak termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, Baiklah, jika tidak terlalu lama, kita berbicara sekarang saja. Lebak pun kemudian minta izin kepada seorang yang sudah separobaya. Namun tubuhnya masih nampak kokoh. Lebak pun kemudian mendekati wijang dan paksi yang berdiri tidak jauh dari tempat kerja para pandi besi itu. Namun demikian lebak menghampirinya, maka mereka pun segera berjongkok di dekat alat-alat yang terbuat dari besi dan baja yang sudah siap, yang dapat dibeli oleh mereka yang membutuhkannya. Lebak, desis paksi, bukankah kau baru saja pulang ke Panjatan? Sudah beberapa hari yang lalu, jawab lebak. Maaf, lebak. Kami ingin tahu, apakah di Panjatan ada penghuni baru? Maksudku beberapa orang anak muda lebak mengerutkan dahinya. Sementara paksi pun berkata, Lebak, aku mencari seorang sahabatku. Ia bersama dua atau tiga orang sepupunya berada di rumah bibinya di Panjatan. Nah, jika benar mereka berada di sana, kau tentu pernah melihatnya atau mendengar dari kawan-kawanmu, bahwa ada orang baru di padukuhanmu. Lebak mengerutkan dahinya. Katanya sambil menggeleng, aku tidak melihat orang lain di padukuhanku. Ketika aku pulang beberapa hari yang lalu, yang aku temui adalah orang-orang yang sudah aku kenal dengan baik. Kawan-kawanku pun, tidak ada yang mengatakan bahwa di padukuhan kami ada orang-orang baru. Sebenarnya lah tidak mudah orang baru berada di padukuhan kami. Wijang dan Pak Sip pun mengangguk-angguk. Mereka memang menjadi semakin yakin, bahwa repak rembulung dan bupus rembulung tidak berada di Panjatan, meskipun mereka mempunyai landasan yang kuat di padukuhan itu. Baiklah, Lebak. Kami mengucapkan terima kasih. Maaf. Hanya itulah yang dapat aku beritahukan kepadamu, itu sudah cukup. Mungkin lebih baik kalian pergi saja ke Panjatan. Tetapi kalian harus berhati-hati. Mungkin pada kesempatan lain, kami akan pergi ke Panjatan. Jika saja aku tahu kapan kau pulang. Lebak mengerutkan dahinya. Dengan suara yang dalam ia pun berkata, bukan maksudku menolak kunjunganmu. Tetapi jika kalian pergi ke Panjatan bersama saat-saat aku pulang, mungkin akibatnya akan panjang. Bukan saja bagi kalian. Tetapi juga bagi keluargaku. Wijang dan Pak Sip mengangguk-angguk. Aku mengerti, Lebak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Desis Paksi. Keduanya pun kemudian telah minta diri. Sambil bangkit. Berdiri Wijang pun berkata, kau ditunggu oleh tugasmu, Lebak. Lebak pun berdiri pula sambil tersenyum. Katanya, sejak matahari terbit, aku sudah ditunggu oleh pekerjaan itu. Wijang dan Paksi pun kemudian telah meninggalkan Lebak. Yang segera kembali ke pekerjaannya. Sementara itu, Wijang dan Paksi masih menyusuri pasar yang menjadi lebih ramai dari sehari sebelumnya. Ketika keduanya berhenti sejenak di dekat seorang penjual kerajinan bambu, seorang perempuan yang lewat tiba-tiba berhenti. Seorang perempuan yang pernah berharap untuk mengambil Paksi menjadi menantunya. Kau, Ger, perempuan itu menepuk punggung Paksi. Paksi terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya perempuan yang berniat mengambilnya sebagai menantu itu tertawa lebar. Bibi. Apakah Bibi tidak berjualan hari ini? Ya. Anak perempuanku yang menungguinya. Aku baru saja menemui seorang saudaraku di pintu gerbang pasar. Oh. Hi, apakah kau sudah menikah? Pertanyaan itu membuat jantung Paksi berdebaran. Namun Paksi pun menggeleng sambil menjawab, Belum, Bibi, sayang sekali. Tetapi sekarang kau tidak dapat lagi melamar anak perempuanku itu. Anakku memang terlalu cantik, sehingga banyak anak-anak muda yang datang melamarnya. Seperti bunga yang dikerumuni kumbang. Oh. Apakah anak Bibi itu sekarang sudah menikah? Sudah. Belum lama. Ia dapat melakukan sayang bara pilih. Beberapa orang anak muda yang melamarnya harus menunggu, Siapakah di antara mereka yang tertimpa rembulan di dalam mimpinya, Maka anak muda itulah yang akan dipilih oleh anakku. Paksi mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada Wijang, Maka dilihatnya Wijang sedang menahan tertawanya. Ternyata seorang di antara anak-anak muda itu adalah seorang anak bebahu padukuhan yang kaya. Seorang yang pandai dan rajin. Seorang yang cerdas dan lebih-lebih lagi, berwajah tampan. Oh, syukurlah. Anak muda itu tentu akan menggantikan ayahnya menjadi bebahu padukuhan itu kelak. Ia mempunyai beberapa orang saudara laki-laki. Di antaranya ada yang lebih tua, yang kelak akan mewarisi kedudukan ayahnya. Oh, paksi mengangguk-angguk. Katanya, meskipun demikian, bebahu itu tentu mempunyai sawah yang luas. Mungkin juga pategalan dan kebun kelapa. Ya, anak perempuan bibi itu seharusnya tidak perlu lagi ikut berjualan di pasar. Ia dapat membantu suaminya di rumah. Mungkin menunggu perempuan yang bekerja di sawah. Mungkin menunggui mereka yang sedang menumbuk padi. Atau tugas-tugas yang lain. Perempuan itu menggeleng. Katanya, sejak kecil ia sudah terbiasa berada di pasar. Ikut berjualan. Kebiasaan itu tidak dapat begitu saja ditinggalkannya. Jika saja suaminya tidak berkeberatan. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, ya, suaminya tidak berkeberatan. Bahkan suaminya dengan rajin ikut membantunya. Maksud bibi, suaminya ikut berjualan di pasar. Ternyata pekerjaan itu cocok baginya. Meskipun ia anak orang kaya, tetapi ia tidak segan-segan bekerja berat bersama istrinya. Oh, dengan begitu keduanya nampak sangat berbahagia, syukurlah. Bibi tentu kecewa bila bibi mengambil aku sebagai menantu. Aku adalah orang yang tidak betah untuk tinggal. Aku selalu berkeliaran kemana-mana. Tetapi jika kau mempunyai istri cantik seperti anakku, maka kau tentu akan betah tinggal di rumah. Kau tidak akan beranjak sejenak pun. Ah! Jangan menyesal, anak muda. Mudah-mudahan kelakau mendapat seorang istri yang cantik dan baik hati, mudah-mudahan, bibi. Doakan saja. Perempuan itu pun kemudian meninggalkan paksi. Wijang masih menekan perutnya karena menahan tertawanya. Demikian perempuan itu pergi, maka ia pun bertanya, apakah anaknya cantik sekali? Kau akan pingsan melihatnya, hi! Paksi tertawa. Katanya, ketika mudanya, penjual nasi tumpang itu tentu lebih cantik dari anak perempuan itu. Jadi, sudahlah. Kita pergi ke arah pintu gerbang saja. Kau tidak membeli kebutuhan sehari-hari bukankah masih ada di rumah? Wijang mengangguk-angguk. Keduanya pun melangkah menuju ke pintu gerbang. Setelah sempat singgah di sebuah kedai, maka keduanya pun meninggalkan pasar itu kembali ke gubuk mereka yang tersembunyi. Sambil berbaring di atas selembar ke tepe di dalam gubuknya, Wijang itu pun berkata, kita tidak menemukan mereka di panjatan. Menurut pendapatmu, apa yang akan kita lakukan kemudian, paksi? Aku masih mempunyai jalur yang lain yang mungkin akan sampai kepada repak rembulung dan pupus rembulung, jalur yang mana? Kau ingat kipa nanggungan hi? Kipa nanggungan ya? Wijang mengangguk-angguk. Kau ingat kemuning? Gadis cantik kemenakan kipa nanggungan itu ya? Aku ingat. Kemuning adalah anak angkat repak rembulung dan pupus rembulung. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun berkata, mungkin kita akan dapat menempuh jalur ini, kita akan mencoba. Kita pergi ke padukuhan kembang arum untuk menemui kipa nanggungan. Tetapi kita tidak boleh terlalu berharap, paksi. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, mungkin saja telah terjadi perubahan pada diri kipa nanggungan. Tetapi kipa nanggungan bukan orang yang mudah berubah haluan. Nampaknya memang begitu. Tetapi bahwa repak rembulung dan pupus rembulung telah bersedia bekerjasama dengan kipa nanggungan untuk mengasuh anak-anak muda yang disebutnya angkatan masa datang itu juga merupakan sesuatu yang tidak kita perhitungkan sebelumnya. Repak rembulung dan pupus rembulung sangat berbeda. Dengan kipa nanggungan, Wijang. Sementara itu, kipa nanggungan telah mengenal aku sebagai pangeran benawa. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia berdiam diri. Pengenalan kipa nanggungan atas pangeran benawa itu memang akan dapat segera mengganggu jika kipa nanggungan berubah haluan. Tetapi aku yakin bahwa kipa nanggungan tidak akan berubah. Apalagi setelah haria wisaka tertangkap, justru setelah haria wisaka tertangkap. Paksi terdiam. Memang banyak hal yang tidak terduga akan dapat terjadi. Namun justru Wijanglah yang berkata, baiklah, paksi, kita akan menemui kipa nanggungan. Agaknya perubahan sikap pada kipa nanggungan adalah kemungkinan yang sangat kecil. Besok kita pergi ke kembang arum. Wijang mengangguk-angguk. Namun ia pun justru bangkit sambil berkata, marilah, kita mencari kelapa muda. Aku haus, paksi yang duduk di sebelahnya sambil bersandar tiang bambu itu pun segera bangkit berdiri pula. Sejenak kemudian, keduanya telah pergi ke pinggir sungai. Dengan tangannya Wijang memanjat naik untuk memetik dua buah kelapa muda serta keduanya masih sempat mencari ikan dan udang dengan kelapa yang masih belum terlalu tua. Demikian langit menjadi gelap, maka paksi pun telah menyalakan api, sementara Wijang membawa seongguk kayu bakar yang telah kering ke dalam gubuknya. Menjelang wayah sepi bocah, keduanya pun makan nasi hangat dengan pepes ikan dan udang yang gurih. Seperti biasanya mereka telah menanak nasi sekaligus untuk esok pagi. Demikian pula lauk dan sayurnya. Namun malam itu keduanya telah sepakat, esok pagi, mereka akan pergi ke padukuhan kembang arum untuk menemui kipa nanggungan. Malam itu, seperti biasanya, keduanya bergantian tidur di dalam gubuk mereka. Biasanya Wijang yang tidur lebih dahulu. Baru kemudian lewat tengah malam, Paksi lah yang tidur sementara Wijang lah yang berjaga-jaga. Tetapi malam itu ternyata Paksi merasa sulit untuk tidur. Ia mulai membayangkan pertemuannya dengan Kemuning. Seorang gadis yang cantik, yang pernah diselamatkannya dari tangan bahu langlang, yang hampir saja menjadikan gadis itu seorang budak, seorang pelayan, tetapi juga seorang istri yang kesekian. Baru di dini hari, Paksi sempat tidur sekilas. Namun kemudian ia pun harus segera bangun lagi ketika langit mulai dibayangi oleh cahaya fajar. Keduanya pun segera berbenah diri. Mereka masih sempat makan pagi dan mencuci mangkuk-mangkuk yang kotor. Menempatkannya di sudut gubuk mereka. Paksi dan Wijang menyadari bahwa mereka akan meninggalkan gubuk mereka untuk waktu yang agak lama. Sehingga karena itu, maka mereka telah menyimpan sisa bahan-bahan pangan dan kebutuhan dapur dengan baik. Ketika matahari kemudian terbit, maka mereka pun meninggalkan gubuk mereka. Mereka masih berniat untuk pada satu hari kembali lagi ke gubuk kecil mereka yang terlindung itu. Ketika mereka turun ke jalan setapak, maka terasa hangatnya sinar matahari pagi. Di kejauhan, di petpohonan hutan masih terdengar kicau burung-burung liar menyambut hari baru yang segar. Sementara titik-titik embun masih nampak bergayutan di ujung didaunan. Kita akan singgah di pasar sebentar, berkata Paksi. Apakah kita akan membeli bekal di perjalanan? Tidak. Aku ingin berbicara dengan Kinong sebentar. Jika kita pergi begitu saja, Kinong akan kehilangan. Wijang tersenyum. Katanya, baik. Kita menemui Kinong sebentar. Demikianlah, keduanya pun langsung menuju ke pasar. Agaknya pasar menjadi semakin ramai. Bahkan hari itu adalah hari pasaran, sehingga pasar itu nampak penuh berdesakan. Bahkan beberapa orang yang berjualan tidak tertampung ke dalam pasar, sehingga mereka menjajakan dagangannya di luar dinding pasar. Sementara itu, di sudut pasar itu terdapat pula beberapa ekor kambing, lembu bahkan kerbau yang terikat untuk dijual. Di pintu gerbang pasar, Wijang dan Paksi telah bertemu. Dengan Kinong yang berjalan dengan sebelah tangan melenggang, sedang tangannya yang lain menjinjing keranjang kecilnya. Kinong, Paksi pun memanggilnya. Kinong berpaling. Ketika dilihatnya Paksi dan Wijang, ia pun segera mendekatinya sambil berkata, hari ini Kakang berdua datang lebih pagi. Paksi dan Wijang tertawa. Kau yang terlambat datang, berkata Wijang. Tetapi Kinong menggeleng sambil mencibir, kau salah, Kakang. Aku sudah membantu membawa beras dan sayuran ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki berbelanja. Laki-laki itu tidak mau membawa beras dan sayuran itu tangannya hanya dua. Laki-laki itu tidak dapat membawa semuanya. Meskipun tidak terlalu berat, tetapi ada beberapa kereneng dan bakul. Perempuan itu sudah menggendong bakul dan kedua tangannya menjinjing kereneng. Sedangkan laki-laki itu sudah mengusung di atas kepalanya sebuah bakul yang lain. Tetapi masih ada yang belum terbawa. Mereka memanggilmu. Perempuan itu sudah mengenal ibu. Ia mencari ibu. Tetapi sudah beberapa hari ini ibu tidak pergi ke pasar. Jadi akulah yang datang membantunya. Lalu, di mana mereka sekarang? Apakah mereka dapat membawa semuanya itu pulang? Ternyata mereka membawa seekor kuda beban. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Sementara Kinong pun berkata, Nah, aku sudah mendapat rejeki sepagi ini. Apakah Kakang berdua sudah makan pagi? Paksi dan Wijang tersenyum. Sambil menepuk bahunya. Paksi pun menjawab, Sudah, Kinong. Kami sudah makan. Jika kau akan makan pagi, makanlah. Kakang berdua mau minum modang serbat? Terima kasih, Kinong. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, Kenapa ibumu sudah beberapa hari tidak pergi ke pasar? Bukankah ibumu tidak sakit? Tidak, Kakang. Ibu baru sibuk ikut menuai padi di sawah, Kinong. Berkata Paksi kemudian, Kami berdua ingin minta diri. Kami akan pergi untuk beberapa hari. Kinong mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, Apakah Kakang berdua akan kembali? Kami belum dapat memastikannya, Kinong, jawab Wijang. Tetapi kami merencanakan untuk kembali. Kalian akan pergi ke rumah paman kalian ya. Tentu untuk waktu yang lama, Desis Kinong. Salam buat keluargamu, Kinong. Terima kasih, Kakang. Tetapi aku ingin bertanya sedikit, Kinong, berkata Paksi kemudian. Tentang apa, Kakang? Tentang dua orang yang berbelanja dengan membawa pedati kemarin? Kedua orang perempuan itu ya. Apa yang akan Kakang tanyakan? Apakah kau mendengar serba sedikit? Apa yang mereka bicarakan tentang bahan-bahan makan yang mereka beli? Apakah mereka akan mengadakan perhelatan atau mengadakan upacara atau apa? Kinong termangu-mangu sejenak. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang pernah didengarnya dari mulut kedua orang perempuan itu. Namun Kinong itu pun menggelengkan kepalanya sambil. Berkata, Aku tidak pernah memperhatikannya, Kakang. Paksi menarik nafas panjang. Sementara itu, Kinong pun berkata, Yang aku dengar ketika mereka membeli ikan yang sudah dihasinkan itu, seorang di antara mereka mengatakan, bahwa anak-anak itu tidak begitu suka ikan yang sudah dihasinkan. Mereka lebih suka ikan yang masih segar, yang langsung ditangkap di belumbang. Paksi mengangguk-angguk. Atau ikan ayam, daging lebu atau daging kambing, siapakah yang mereka maksud anak-anak? Tentu bukan anak-anak kecil. Mungkin. Tetapi kenapa? Paksi tersenyum. Katanya, Tidak apa-apa, Kinong. Aku hanya ingin tahu. Apa yang ingin Kakang ketahui? Paksi tertawa. Katanya, Sudahlah, Kinong. Kami minta diri, Kinong memandang Paksi dengan kerut didai. Namun, Wijang telah menepuk bahunya sambil berkata, Sampai ketemu lagi, Kinong. Kinong mengangguk, Tetapi ia tidak berbicara apa-apa lagi. Paksi dan Wijang pun kemudian telah meninggalkan pasar itu. Kinong yang masih berdiri di pintu gerbang memandangi mereka dengan jantung yang berdebaran. Meskipun keduanya hanyalah orang-orang yang dikenalnya di pasar itu, namun rasa-rasanya ada ikatan yang tersangkut pada keduanya. Namun, Kinong pun seakan-akan terbangun dari mimpinya ketika seseorang memanggilnya, Kinong. Kinong berpaling. Penjual sayuran itulah yang memanggilnya. Kau mau membawa sayuran ini ke rumah Bimerta bertanya penjual sayur itu. Kinong sudah terbiasa membantu Bimerta yang rumahnya hanya beberapa puluh langkah saja dari pasar. Tentu, jawab Kinong. Bimerta akan membuat bancakan. Cucunya genap berumur selapan esok pagi. Sejenak kemudian, Kinong dengan keranjang di atas. Kepalanya berjalan mengikuti Bimerta keluar dari pintu gerbang pasar. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun berjalan semakin lama semakin jauh dari pasar. Sambil melangkah menyusuri jalan yang digurati oleh jalur-jalur bekas roda pedati, Paksi itu pun berkata, Apakah mungkin, orang yang berbelanja sepedati itu bekerja untuk kerepak rembulung dan bupus rembulung? Aku juga berpikir demikian, berkata Wijang. Mungkin kita dapat mengikuti jejak pedati itu. Ada banyak jejak pedati. Bahkan kita pun akan dapat terjebak ke dalam sarang mereka yang belum kita ketahui. Mungkin kita dapat menunggu beberapa hari lagi. Pedati. Dengan dua orang perempuan itu tentu akan berada di pasar itu lagi. Apakah pasar ini pasar terdekat? Kau pernah bercerita tentang pasar ketika kau bertemu dengan ibu kemuning? Ya, tetapi pasar itu lebih kecil dari pasar ini. Tentu mencukupi kebutuhan jika yang mereka perlukan hanyalah bahan pangan saja. Itu terjadi jika rumah mereka lebih dekat dengan pasar itu daripada pasar yang lebih besar ini. Ya, kita belum tahu, di manakah anak-anak muda itu ditempa. Mungkin di sebuah padepokan. Mungkin di sebuah rumah di sebuah padukuhan, namun mampu meredam getar kesibukan di dalam rumah itu. Atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Keduanya terdiam sejenak. Namun keduanya justru sedang mencari jalan terbaik untuk sampai kepada repak rembulung dan pupus rembulung. Namun mereka tidak menemukan jalan yang lebih baik daripada pergi ke padukuhan kembang arum untuk menemui kipa nanggungan. Perjalanan mereka berdua jauh lebih cepat dari perjalanan paksi pada saat mengantar kemuning dan ibunya yang telah dibebaskannya dari tangan bahu lalang. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam pengembaraan, paksi dan wijang tidak lupa jalan menuju ke padukuhan kembang arum. Mereka menuruni kaki gunung merapi. Melewati jalan-jalan kecil dan bahkan jalan setapak. Bahkan menuruni tebing-tebing rendah dan sekali-sekali memanjat naik, menyusuri sungai-sungai kecil dan kembali turun ke jalan. Keduanya pun kemudian sampai ke sebuah pasar yang lebih kecil, yang hanya ramai di hari-hari pasaran. Karena itu, ketika keduanya sampai di pasar itu, pasar itu pun sudah hampir kosong. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Di pasar itu ia bertemu dengan ibu kemuning yang sedang menjual sehelai kain lurik pada saat ia bersama kemuning disekap oleh bahu lalang. Ketika paksi termenung sejenak, maka wijang pun berkata, kau kenang gadis dan ibunya itu. Paksi tergagap. Namun kemudian ia pun tersenyum. Marilah. Kita langsung pergi ke kembang arum. Bukankah kembang arum sudah tidak terlalu jauh lagi? Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Paksi sengaja mengajak wijang untuk berjalan melewati rumah bahu lalang. Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat rumah bahu lalang itu sudah rata dengan tanah. Nampaknya rumah itu telah terbakar sampai lumat. Yang tersisa hanyalah sepotong-sepotong kayu dan bambu yang sudah menjadi arang. Apakah rumah ini dibakar atau terbakar desis paksi? Melihat bekasnya, maka api tidak sempat dipadamkan. Kita tidak tahu, siapakah yang terakhir tinggal di rumah ini sepeninggal bahu lalang. Wijang mengangguk-angguk. Marilah, berkata paksi kemudian, nampaknya kebakaran itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Apakah tetangga-tetangganya tidak ada yang tahu pada masa bahu lalang masih tinggal di sini, rumah ini? Agaknya telah terpisah dari lingkungannya. Mungkin tetangga-tetangganya merasa ketakutan untuk berhubungan dengan penghuni rumah ini. Ketika keduanya akan beranjak pergi, mereka melihat seorang yang membawa cangkul di pundaknya berjalan melewati jalan itu pula. Demikian orang itu sampai di depan bekas rumah bahu lalang, maka paksi pun bertanya, Kisanak, bukankah rumah ini dahulu rumah orang yang bernama bahu lalang? Orang yang membawa cangkul itu memandang paksi dengan tajamnya. Meskipun agak ragu, orang itu pun menjawab, Ya, tetapi bahu lalang sendiri sudah lama pergi. Lalu, siapakah yang tinggal di rumah ini? Orang itu menggeleng. Katanya, berangsur-angsur penghuninya pergi meninggalkan rumah ini. Yang terakhir, rumah ini sudah kosong untuk beberapa lama, Kenapa tiba-tiba rumah ini terbakar atau dibakar? Tidak seorang pun tahu. Yang kita tahu, di tengah malam itu, rumah ini sudah menyala. Semula tidak seorang pun berani datang untuk memadamkannya. Apalagi semua orang tahu, bahwa rumah ini memang sudah kosong. Karena itu, maka penghuni padukuhan ini membiarkan saja rumah yang memang Agak terpisah itu terbakar. Apinya tidak akan menjalar ke rumah-rumah yang lain. Kami sempat menjadi berdebar-debar ketika Beberapa batang pohon di kebon belakang rumah itu terbakar. Karena itu, maka yang kami lakukan adalah menebang pepohonan di kebon belakang dan samping, Dekat dinding halaman untuk mencegah agar api tidak menjalar kemana-mana. Ternyata usaha kami berhasil. Api dapat dikendalikan dan tidak menjalar kemana-mana. Paksi dan wijang mengangguk-angguk. Sementara itu, orang itu pun berkata selanjutnya, Kemudian, karena itu sudah agak lama kosong dan tidak lagi ada yang menghiraukannya setelah terbakar, Maka beberapa orang telah memberanikan diri mengambil sisa-sisa kayu dan pepohonan yang terbakar. Untuk apa? Hanya untuk kayu bakar. Selain untuk kayu bakar, sisa-sisa kayu itu tidak dapat lagi dipergunakan untuk apapun, Baiklah, berkata paksi kemudian, kami minta diri. Terima kasih atas keterangan Kisanak. Siapakah kalian berdua dan apakah kalian mencariki Bahulang-Lang? Tidak. Kami tidak mencari Bahulang-Lang. Kami hanya pernah mendengar bahwa di sini tinggal seorang gegeduk yang namanya Bahulang-Lang. Tetapi telah datang gegeduk lain yang lebih tinggi kemampuannya, Sehingga Bahulang-Lang terusir, kami minta diri, Kisanak. Orang yang membawa cangkul itu memandangi saja paksi dan wijang yang berjalan menjauhi sisa-sisa rumah Bahulang-Lang yang terbakar itu. Orang yang membawa cangkul itu terkejut ketika seorang kawannya muncul dari tikungan sambil bertanya, Ada apa, Kakang? Orang yang membawa cangkul itu pun menyahut. Kedua orang itu bertanya apakah rumah yang terbakar ini rumah Ki Bahulang-Lang. Siapakah mereka berdua? Ketika aku tanyakan tentang diri mereka, mereka tidak menjawab. Mereka pun mengaku tidak mencari Ki Bahulang-Lang. Lalu apa yang mereka cari? Orang yang membawa cangkul itu menggeleng. Katanya, aku katakan kepada mereka, bahwa Ki Bahulang-Lang telah terusir oleh orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Apa kata mereka? Mereka pun segera pergi. Mungkin mereka anak buah Ki Bahulang-Lang yang sudah lama meninggalkannya, sekarang mereka kembali. Tetapi yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa rumahnya saja. Mungkin. Mereka memang bertanya apakah rumah ini terbakar atau dibakar. Jika rumah ini dibakar, maka kedua orang itu tentu akan mencari siapakah yang telah berani membakar rumah Ki Bahulang-Lang. Tetapi nampaknya mereka bukan orang-orang yang garang seperti Ki Bahulang-Lang. Jangan menilai sifat dan watak seseorang hanya dari wujud lahiriyahnya saja. Katanya wujud lahiriyah adalah pengejauhan tahan batin seseorang. Tentu tidak. Seseorang yang licik dan penipu, biasanya apa yang nampak justru bertentangan dengan sikap batinnya, orang yang membawa cangkul itu mengangguk-angguk. Katanya, ya kau benar. Kedua orang itu pun kemudian beranjak pergi menjauhi halaman bekas rumah Ki Bahulang-Lang yang sudah menjadi abu. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun berjalan semakin jauh pula. Mereka langsung menuju ke padukuhan Kembang Arum. Namun ketika langit menjadi buram, Wijang pun berkata, apakah kita akan berjalan terus? Bukankah kita belum letih? Bukan karena kita letih. Tetapi jika kita sampai di Kembang Arum setelah jauh malam, kita tentu akan mengejutkan Ki Pananggungan. Akan lebih baik jika kita mengetuk pintunya di pagi hari. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk. Katanya, baiklah. Kita akan memasuki regol halaman rumah Ki Pananggungan esok pagi. Dengan demikian, maka Paksi dan Wijang itu tidak meneruskan perjalanannya sampai ke Kambang Arum. Mereka berhenti di sebuah padukuhan yang masih berjarak berapa bulak lagi. Sementara itu malam pun menjadi semakin dalam, ketika keduanya memasuki regol banjar padukuhan. Beberapa orang yang sedang meronda di banjar padukuhan itu terkejut melihat dua orang yang tidak mereka kenal berjalan menyeberang halaman banjar. Serentak mereka berdiri. Dua orang di antara mereka telah turun dari pendapa menyongsong Wijang dan Paksi yang kemudian berhenti di halaman. Siapakah kalian, Kisanak bertanya salah seorang dari dua orang peronda yang menyongsong mereka itu. Nama Wijang, Kisanak. Ini adikku, Paksi. Kami sedang dalam perjalanan ke Kambang Arum. Tetapi kami ternyata kemalaman di sini. Kambang Arum? Ya, Kisanak. Bukankah Kambang Arum masih berjarak berapa bulak lagi? Selain kami sudah merasa sangat letih, kami pun tidak ingin mengejutkan paman kami yang tinggal di Kambang Arum. Karena itu, kami ingin mohon apabila diizinkan untuk bermalam di banjar ini. Kedua orang peronda itu memperhatikan Wijang dan Paksi dengan seksama. Seorang di antara mereka berpaling kepada kawan-kawannya yang berdiri di tangga pendapa. Kedua orang ini minta izin untuk bermalam. Biarlah mereka naik, berkata seorang yang agaknya paling tua di antara mereka yang sedang meronda. Wijang dan Paksi pun kemudian telah dipersilahkan naik ke pendapa. Orang yang agaknya tertua di antara para peronda itu pun kemudian bertanya, Aku sudah mendengar nama kalian. Tetapi kami belum mendengar, dari manakah asal kalian? Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak. Namun Wijang pun kemudian telah menjawab, Kami tinggal di Turi, Kisanak. Turi. Jadi kalian sudah menempuh perjalanan yang panjang. Kisanak pernah pergi ke Turi? Ya. Aku pernah ke Turi. Jaraknya cukup jauh, sedang jalan. Keturi masih harus melingkar-lingkar sehingga menjadi semakin jauh. Kami mengambil jalan pintas, Kisanak. Jalan yang rumit. Kecuali harus melalui jalan setapak yang turun naik, juga harus melewati padang perdu di pinggir hutan. Ya. Kami memilih jalan yang rumit tetapi lebih dekat daripada harus menempuh jalan yang melingkar-lingkar sehingga jaraknya menjadi sangat jauh. Siapa yang akan kau temui di Kembang Arum bertanya seorang yang lebih muda. Ki Pananggungan. Pamanku bernama Ki Pananggungan, orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis, aku belum pernah mendengarnya. Kisanak sering pergi ke Kembang Arum bertanya paksi kemudian. Ya. Aku juga mempunyai paman di padukuhan Kembang Arum. Tetapi aku memang tidak banyak mengenal orang-orang Kembang Arum selain tetangga-tetangga terdekat pamanku itu, Wijang dan paksi hanya mengangguk-angguk saja. Dalam pada itu, orang yang tertua di antara para peronda itu pun berkata, Jika saja kalian datang beberapa waktu yang lalu, mungkin kami tidak dapat menerima kalian bermalam di banjar ini. Kenapa bertanya Wijang? Sebelumnya, selagi perburuan cincin kerajaan yang hilang itu masih terasa hangat, maka padukuhan ini pun telah ditambah pula oleh satu-dua orang yang sedang berburu pusaka keraton yang dikabarkan hilang dan turun ke daerah ini. Tetapi ternyata ada di antara mereka yang tidak sekedar memburu pusaka itu. Ada di antara mereka yang sempat pulang merampas milik orang-orang padukuhan ini. Karena itu, pada saat itu, kami mencurigai orang-orang yang belum kami kenal sebelumnya. Apakah sekarang perampokan seperti itu sudah tidak terjadi lagi? Tidak. Padukuhan kami terasa aman sekarang. Meskipun demikian, kami masih tetap berhati-hati, sehingga kami masih tetap meronda secara bergilir. Di tengah malam tiga orang di antara kami akan berkeliling padukuhan sambil membawa kentongan-kentongan kecil untuk kotekan, agar mereka yang tidur terlalu lelap dapat terbangun. Mungkin saja justru dalam keadaan aman ini kami menjadi lengah, sehingga dimanfaatkan oleh pencuri-pencuri yang licik. Wijang dan Paksi masih saja mengangguk-angguk. Dengan nada berat Paksi berkata, syukurlah jika keadaan sudah aman sekarang. Dengan demikian maka kehadiran kami di sini tidak lagi dicurigai. Ya, sudah kami katakan bahwa kami dapat menerima kalian untuk bermalam. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih, Kisanak, berkata Wijang kemudian. Nah, kalian dapat tidur di Serambi. Pak Iwan Banjar ini terletak di sisi kiri agak kebelakang. Di sebelah sumur. Kalian dapat mencuci kaki dan tangan dan barangkali mencuci muka di Pak Iwan itu sebelum kalian tidur. Wijang dan Paksi pun kemudian telah pergi ke Pak Iwan. Kemudian seorang di antara mereka yang meronda telah menunjukkan sebuah hamen yang agak besar yang terletak di Serambi Banjar. Tetapi sebelum keduanya berbaring, mereka telah dipanggil lagi ke pendapa. Ada apa bisik Pak Iwan? Entahlah, sahut Wijang. Ternyata keduanya hanya diajak makan ketela rebus oleh para peronda yang agaknya telah merebus ketela di belakang. Wijang dan Pak Iwan memang sudah merasa agak lapar. Karena itu, ketela yang direbus dengan santan dan garam itu terasa enak sekali. Baru setelah makan ketela rebus yang masih hangat itu, keduanya kembali ke Serambi. Biarlah kau tidur dahulu, desis Pak Iwan. Bangunkan aku di dini hari. Waktunya pendek. Kau pun harus tidur meskipun hanya sebentar. Wijang pun kemudian telah membaringkan dirinya, sementara Paksi masih duduk bersandar dinding, menghadap ke pintu bilik di Serambi itu. Tetapi pintu itu tidak dapat diselarak. Daunnya ditutup hanya untuk mencegah angin malam yang dingin. Beberapa saat kemudian, Wijang pun telah teridur. Paksi yang masih duduk itu mendengar suara kotekan yang semakin lama menjadi semakin jauh. Agaknya tiga orang di antara peronda itu sedang berkeliling sambil membunyikan kentongan-kentongan kecil mereka dengan irama kotekan. Suara kentongan-kentongan kecil itu semakin lama menjadi semakin jauh, sehingga akhirnya tidak terdengar lagi. Paksi yang duduk bersandar dinding itu menggeliat. Sementara Wijang tertidur nyenyak. Nafasnya terdengar mengalir dengan teratur dari lubang hidungnya. Beberapa lama Paksi duduk bersandar dinding. Di sebelah menyebelah, di kebun rumah para penghuni padukuhan itu. Telah terdengar ayam jantan berkokok bersahut-sahutan untuk yang kedua kalinya setelah ayam jantan itu berkokok untuk pertama kalinya di tengah malam. Paksi memandangi Wijang yang masih tidur. Rasa-rasanya ia tidak ingin membangunkannya meskipun sisa malam tinggal sedikit. Tetapi Wijang itu pun bangun sendiri tanpa dibangunkannya. Sambil mengusap matanya ia pun berkata, Aku sudah terlalu lama tidur. Kenapa kau tidak membangunkan aku? Aku belum mengantuk, desis Paksi. Tidurlah. Kau harus beristirahat barang sejenak. Apakah aku akan dapat tidur? Paksi justru bertanya. Singkirkan angan-anganmu tentang kemoning barang sejenak. Besok kau akan dapat bertemu dengan gadis itu. Sekarang tidurlah. Jangan kau manjakan angan-anganmu, Ah, kau, desis Paksi. Wijang menggosok matanya. Tetapi ia tersenyum sambil bangkit dan duduk di bibir amben bambu itu. Paksilah yang kemudian telah berbaring menelentang. Dikatupkannya matanya. Paksi memang mencoba untuk dapat tidur. Namun telinga mereka yang tajam itu mendengar para peronda yang berada di pendapak itu berbicara dengan seseorang yang nampaknya baru datang. Para peronda keliling itu melaporkan kepadaku bahwa ada dua orang menginap di banjar ini. Ya, Kijagabaya. Apakah mereka masih ada di dalam bilik di Serambi itu nampaknya mereka masih ada di sana. Kita sekarang harus berhati-hati lagi. Meskipun padukuhan kita aman, tetapi aku mendengar di padukuhan karanganyar telah terjadi lagi perampokan. Karanganyar? Ya. Karanganyar di Kademangan Jelabar. Oh. Padukuhan itu letaknya jauh dari padukuhan kita, Kijagabaya. Meskipun jauh, siapa tahu bahwa perampok-perampok itu berkeliaran tanpa batas jarak. Tetapi kedua orang itu nampaknya orang baik-baik, Kijagabaya. Mereka masih muda. Sama sekali di matanya tidak membayangkan keliaran watak mereka. Kau tidak akan dapat melihat seseorang langsung menembus sampai ke jantung. Di mana mereka sekarang? Aku hanya ingin melihat. Jika mereka masih ada, agaknya mereka memang tidak akan mengganggu. Mereka berada di bilik di Serambi. Wijang yang duduk di bibir pembaringan segera. Membaringkan dirinya di samping Paksi sambil berbisik, mereka agaknya akan kemari. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, Wijang dan Paksi mendengar langkah beberapa orang mendekati pintu bilik di Serambi itu. Wijang dan Paksi pun segera memejamkan mati mereka. Mereka mengatur pernafasan mereka, sehingga mereka benar-benar seperti orang yang sedang tidur. Ki Jagabaya dan tiga orang peronda yang mengikutinya berdiri termangu-mangu sejenak di luar pintu. Namun seorang di antara peronda itu menggamit Ki Jagabaya sambil berbisik perlahan sekali. Ki Jagabaya mendengar mereka mendengkur. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun kembali melangkah surut. Perlahan-lahan pula Ki Jagabaya menutup pintu bilik itu. Ia pun berbisik. Mereka tidur nyenyak sekali. Nampaknya mereka letih sekali, Ki Jagabaya. Menurut pengakuan mereka, mereka berasal dari Turi. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun bertanya, mereka akan pergi ke mana? Mereka akan pergi ke kembang arum, Ki Jagabaya. Ki Jagabaya tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian meninggalkan bilik itu diikuti oleh para peronda. Keduanya agaknya letih dan lapar. Ketika kami persilahkan mereka ikut makan ketelar bus yang disediakan bagi para peronda, mereka makan dengan lahapnya. Ki Jagabaya mengangguk-angguk pula. Katanya kemudian, menurut wujudnya, mereka bukan orang jahat. Ternyata mereka pun tidak beranjak dari banjar dan bahkan tidur mendengkur. Ya, Ki Jagabaya, sahut salah seorang dari mereka. Sementara itu di dalam bilik disrambi itu wijang menggamit paksi. Nah, dengar. Kau makan ketela terlalu banyak. Kau habiskan hampir separoh, sehingga para peronda itu masih merasa lapar. Ketela itu masih tersisa. Mereka tidak akan dapat menghabiskannya. Kau dengar apa yang dikatakan peronda itu? Orang itu hanya ingin mengatakan, bahwa kita lapar, SST. Jangan keras-keras. Jika Ki Jagabaya mempunyai ajisaptap pangrungu, maka ia akan mendengarnya. Paksi terdiam. Namun agaknya Ki Jagabaya itu tidak mendengarnya. Bahkan Ki Jagabaya itu masih bertanya, apakah anak-anak itu mengatakan, siapakah yang akan dikunjunginya di Kembang Arum? Kalau tidak salah dengar, nama orang yang akan dikunjungi di Kembang Arum adalah Ki Pananggungan. Ki Pananggungan, ulang Ki Jagabaya. Sambil mengangguk-angguk Ki Jagabaya pun berkata, aku memang pernah mendengar nama itu di Kembang Arum. Ia termasuk orang yang dituakan di sana. Tetapi secara pribadi aku belum pernah mengenalnya. Kadangku yang tinggal di Kembang Arum lah yang pernah menyebut namanya. Jika demikian, bukankah keduanya tidak berbahaya, sehingga kita akan membiarkannya tidur? Ya, biarkan kedua orang itu tidur. Nanti, setelah dini hari, jika kalian akan pulang, serahkan saja keduanya kepada penunggu banjar ini. Ya, Ki Jagabaya, sekarang, aku akan pulang. Ki Jagabaya itu tidak menunggu lagi. Nampaknya ia sudah mulai mengantuk, sehingga karena itu, maka ia pun segera bangkit dan berkata, aku akan pulang. Ki Jagabaya itu pun kemudian minta diri kepada para peronda yang bertugas di banjar. Demikian Ki Jagabaya pergi, maka sejenak kemudian telah terdengar suara kentongan dengan irama kotakan. Nampaknya para peronda keliling itu telah berjalan kembali ke banjar. Suaranya semakin lama menjadi semakin dekat. Sejenak kemudian, maka tiga orang peronda yang berkeliling itu pun telah kembali bergabung dengan kawan-kawannya. Setelah meletakkan kentongan kecilnya mereka pun berbaring di atas tikar yang dibentangkan di pendapa banjar. Jangan tidur, berkata seorang kawannya. Tidak. Tetapi kami lelah setelah berkeliling padukuhan. Kau tadi singgah di rumah Ki Jagabaya bertanya kawannya yang tidak ikut berkeliling. Ya. Ki Jagabaya baru saja dari sini. Ki Jagabaya sudah datang kemarin ya. Begitu cepat. Bukankah kalian kenal Ki Jagabaya? Ia seorang yang tidak pernah menunda persoalan. Begitu ia mendengar laporanmu, ia pun langsung datang kemari. Para peronda yang berbaring setelah berkeliling itu tidak bertanya lebih lanjut. Bagi mereka, jika Ki Jagabaya sudah datang ke banjar, maka tidak ada persoalan lagi bagi mereka yang menginap di banjar itu. Dalam pada itu, ketika pendapa banjar itu menjadi sepi, maka Wijang pun berbisik, tidurlah. Masih ada waktu sedikit. Paksi tidak menjawab. Tetapi ia pun segera memejamkan matanya. Ia memang ingin tidur meskipun hanya sebentar. Beberapa saat kemudian, maka Paksi itu pun terlelap. Wijanglah yang kemudian duduk bersandar dinding menghadap ke pintu. Namun tidak lagi terdengar langkah kaki atau pembicaraan lagi di pendapa. Apakah para peronda itu tidur bertanya Wijang di dalam hatinya? Tetapi Wijang tidak beranjak dari tempat duduknya. Sebenarnya lah para peronda di pendapa itu teridur. Bahkan mereka yang tidak berkeliling pun tertidur pula sambil bersandar tiang. Tetapi agaknya padukuhan itu memang aman. Tidak ada peristiwa apa-apa yang terjadi malam itu. Menjelang Fajar, Paksi pun telah terbangun dengan sendirinya. Ketika ia duduk di amben bambu itu, maka Wijang pun berdesis, Aku ingin melihat, apakah para peronda itu tertidur? Kenapa? Aku tidak mendengar suara apa-apa. Wijang tidak menunggu jawaban Paksi. Ia pun membuka pintu biliknya dengan hati-hati. Kemudian melangkah ke pendapa. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat para peronda itu tidur di atas tikar yang digelar di pendapa. Seorang tidur bersandar tiang dan seorang lagi tidur sambil duduk di sudut. Padukuhan ini adalah padukuhan yang aman, sehingga parah. Peronda itu merasa tidak perlu berjaga-jaga sampai dini, berkata Wijang di dalam hatinya. Rasa-rasanya Wijang ingin membangunkan salah seorang dari mereka. Tetapi Wijang justru cemas bahwa hal itu akan dapat membuat peronda itu salah paham. Karena itu, maka Wijang pun kembali ke dalam biliknya. Tetapi tidak lama kemudian, penjaga banjar itulah yang terbangun. Ketika ia melihat para peronda masih tertidur, maka sambil bergeramang penunggu banjar itu membangunkan mereka. Setiap kali kalian yang mendapat giliran meronda, kalian selalu tertidur. Tidak hanya satu dua di antara kalian. Tetapi semuanya. Para peronda yang terkejut itu pun segera bangkit berdiri. Seorang yang tertua di antara mereka mengusap matanya yang masih kabur. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, Maaf, Ken. Aku mengantuk sekali. Nah, sebentar lagi Fajar akan datang. Apakah kalian akan pulang atau tidak? Tentu. Kami akan pulang. Kami akan melanjutkan tidur di rumah. Para peronda itu pun segera membenahi pakaian mereka. Mumpung masih gelap, mereka akan segera pulang sebelum orang-orang terbangun. Namun ketika mereka turun ke halaman, seorang di antara mereka pun teringat dua orang yang bermalam di banjar itu. Karena itu, maka orang itu pun berkata, Kakang, ada dua orang kemalaman yang tidur di Serambi. Siapa? Orang lewat. Bertanyalah kepada mereka, jadi mereka juga belum bangun. Kami belum melihatnya, kapan mereka datang? Sudah malam. Kau sudah tidur. Jadi orang-orang malas itu masih belum bangun juga? Apakah mereka tidak akan meneruskan perjalanan mereka? Entahlah. Mungkin mereka sudah pergi ketika kami tidur, namun Wijang dan Paksi sudah berdiri di sudut pendapa. Dengan suara yang dalam Wijang berkata, kami sudah bangun, kisana. Kami juga sudah siap untuk melanjutkan perjalanan, oh, penunggu banjar itu berpaling. Dengan nada tinggi penunggu banjar itu pun bertanya, Kenapa kalian tidak minta izin kepadaku? Kami sudah minta izin para peronda, kisana. Para peronda hanya berada di banjar setiap malam sesuai dengan gilirannya. Tetapi akulah yang bertanggung jawab atas banjar ini. Kami tidak tahu, kisana. Sudahlah, berkata orang tertua di antara para peronda, tadi malam Ki Jagabaya juga sudah datang kemari. Ki Jagabaya tidak berkeberatan keduanya bermalam di sini. Tetapi jika terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab kepada Ki Bekel? Tentu aku. Tidak. Kami, para peronda akan bertanggung jawab, karena kami yang telah mengizinkan mereka bermalam di sini. Ki Jagabaya tentu juga bersedia bertanggung jawab. Tetapi bukankah tidak terjadi apa-apa? Penunggu banjar itu termanggu-manggu sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Ki Sanak, berkata orang yang tertua di antara para peronda itu, kalian tidak perlu tergesa-gesa. Kalian dapat mandi lebih dahulu. Berbenah diri dan baru kemudian melanjutkan. Perjalanan. Berbeda dengan kami. Kami tidak mau kesiangan dan ditonton oleh tetangga-tetangga kami jika mereka sudah bangun. Terima kasih, Ki Sanak, jawab Wijang. Para peronda itu pun kemudian meninggalkan halaman. Banjar. Mereka berjalan agak tergesa-gesa, karena bayangan Fajar telah nampak di langit. Sementara itu, penunggu banjar itu memandang Wijang dan Paksi dengan tajamnya. Dengan nada tinggi orang itu pun berkata, jika kalian mandi, kalian harus mengisi jambangan itu lagi. Aku bukan pelayanmu yang mengisi jambangan setelah kalian pergunakan. Wijang dan Paksi saling berpandangan. Namun Wijang pun kemudian menjawab, baik, Ki Sanak. Kalian juga harus membersihkan bilik tempat kalian tidur semalam. Sudah, Ki Sanak, jawab Paksi. Seharusnya kalian minta izin kepadaku. Bukan kepada para peronda. Mereka tidak tahu tatanan yang seharusnya berlaku di banjar ini. Kami minta maaf, Ki Sanak. Nah, kalau mau mandi, cepat mandi. Kalau mau pergi, cepat pergi. Namun agaknya Wijang dan Paksi tidak ingin mandi di pakiwan banjar itu. Karena itu, maka Wijang pun berkata, kami akan minta diri, Ki Sanak. Jadi kalian lebih baik tidak mandi daripada harus mengisi kembali jambangan di pakiwan itu? Tidak. Bukan itu alasannya, Ki Sanak. Tetapi kami memang orang-orang malas yang tidak berani mandi pagi-pagi seperti ini. Sementara itu, kami sudah harus melanjutkan perjalanan, agar kami tidak kesiangan sampai ditujuan. Tepat. Kalian memang orang-orang malas. Pergilah jika kalian ingin pergi. Kami minta diri, Ki Sanak. Orang itu tidak menjawab. Sementara Wijang pun berkata, kami mengucapkan terima kasih bahwa semalam kami telah mendapat tempat yang hangat untuk bermalam. Jangan berterima kasih kepada aku. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang memberimu tempat bermalam meskipun. Mereka telah melanggar hak dan wawananku. Wijang dan Paksi saling berpandangan. Namun keduanya pun kemudian mengangguk hormat. Sementara itu Wijang mengulanginya, kami minta diri, Ki Sanak. Orang itu tidak menjawab. Bahkan orang itu telah melangkah pergi meninggalkan mereka berdua. Wijang dan Paksi pun kemudian meninggalkan banjar itu. Demikian mereka turun ke jalan, maka Paksi pun berkata, kita telah bertemu banyak orang dengan sifat dan wataknya yang bermacam-macam. Penunggu banjar ini termasuk orang yang keras dan mempunyai harga diri yang terlalu berlebihan. Wijang tertawa. Katanya, seseorang kadang-kadang memang ingin menunjukkan bahwa ia berkuasa. Ia mempunyai wewenang untuk menentukan tatanan di lingkungan kekuasaannya. Penjaga banjar itu pun ingin menunjukkan bahwa ialah yang berkuasa di banjar itu. Sementara itu ada penunggu banjar yang lain yang bukan saja membuka pintu banjarnya bagi orang-orang yang kemalaman, tetapi juga membuka hatinya. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah, maka keduanya pun telah meninggalkan padukuhan tempat mereka bermalam. Ketika mereka menjumpai sebuah sungai kecil yang airnya bening, maka keduanya pun menyempatkan diri untuk mandi. Kita masih mempunyai waktu. Hari masih pagi, berkata Wijang. Keduanya pun kemudian telah menuruni tebing yang tidak terlalu dalam. Di sebuah lekuk yang agak dalam keduanya mandi sambil mencuci kain panjang serta baju mereka. Sementara itu, matahari pagi pun telah bertengger di langit. Sejuknya mandi di pagi hari. Di sungai, mereka tidak perlu menembair mengisi jambangan di pakiwan banjari yang penunggunya berwajah gelap. Namun Wijang pun kemudian mengangkat wajahnya sambil berdesis, kau dengar langkah orang berlari? Ya, ke arah ini. Tanpa bersepakat mereka telah menyambar kain dan baju yang mereka jemur sesudah dicuci. Wijang dan paksi itu pun segera melekat pada tebing yang tidak terlalu tinggi, di balik rimbunnya di daunan segerumbul pohon perdu. Sejenak kemudian, maka mereka pun melihat tiga orang anak muda yang berlari-lari di atas tanggul. Namun nampaknya mereka tidak saling berkejaran. Tetapi mereka sekedar berlari untuk memanaskan tubuh mereka, sebelum memasuki laku yang lebih berat. Mungkin latihan-latihan olahkan huragan. Tetapi mungkin juga sekedar untuk kesegaran tubuh mereka. Siapakah mereka, Pak Sidesis Wijang? Apakah anak-anak padukuhan di sekitar tempat ini mempunyai kebiasaan berlari-lari di pagi hari? Wijang menggeleng. Katanya, tidak. Anak-anak muda padukuhan-padukuhan di sekitar tempat ini tentu tidak terbiasa berlari-lari pagi untuk memanasi membuka pematang untuk mengalirkan air ke dalam kotak-kotak sawah mereka atau melakukan kerja yang lain di kebun. Jika demikian, siapakah mereka itu? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, padukuhan kembang arum tidak terlalu jauh lagi. Agaknya kau benar, Pak Sidesis Ki Pananggungan akan dapat menjadi pancatan untuk sampai kepada Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Apakah menurut pendapatmu, mereka adalah bagian dari anak-anak muda dari angkatan mendatang? Ya, Pak Sidesis mengerutkan keningnya. Ada beberapa hal yang tidak sesuai. Rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung tentu tidak terlalu dekat dengan kembang arum. Ia pernah menemukan ibu Kemuning di pasar kecil itu. Ketika itu Kemuning dan ibunya yang mencari padukuhan kembang arum telah tersesat dan jatuh ke tangan bahu lang-lang. Dengan demikian, maka rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung agaknya tidak terlalu dekat, sehingga seandainya anak-anak muda yang oleh Ki Gede Leng-Lengan diserahkan kepada Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu berlari-lari sekedar untuk memanaskan tubuh mereka, mereka tentu tidak akan sampai di tempat itu. Ketika hal itu dikemukakannya kepada Wijang, maka Wijang pun berdesis, Ya, kau benar, Paksi. Tetapi bagaimanapun juga, agaknya ada hubungan antara anak-anak yang berlari-lari itu dengan anak-anak muda yang semula berada di padepokan Ki Gede Leng-Lengan. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun bergumam dengan nada dalam, tetapi adikku tidak bersama mereka, baiklah. Rasa-rasanya aku menjadi semakin ingin segera sampai di rumah Ki Pananggungan. Mungkin kita mendapat beberapa jawaban dari pertanyaan yang bertimbun di dalam diri kita. Kita akan segera berangkat. Tetapi kain dan baju kita ini belum kering. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun keduanya telah menggelar lagi pakaian mereka yang asah di atas berbatuan agar menjadi lebih cepat kering. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka mereka berdua telah siap untuk meneruskan perjalanan. Sejenak kemudian, mereka telah memanjat naik ke atas tebing untuk seterusnya berjalan menyusuri tanggul turun ke jalan. Bukankah kita tinggal mengikuti jalan ini desis paksi? Ya, jalan ini akan langsung sampai ke Kembang Arum, sahut Wijang. Demikianlah, keduanya telah berjalan semakin cepat menuju ke padukuhan Kembang Arum. Beberapa bulak telah mereka lampaui. Sementara matahari pun menjadi semakin tinggi. Ketika mereka melewati kotak-kotak sawah yang siap ditanami padi, maka nampak matahari seakan bercermin di wajah air yang tergenang. Kita sudah hampir sampai, berkata paksi. Ya, bukankah padukuhan Kembang Arum sudah berada di hadapan kita? Paksi mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah terasa derbar jantungnya menjadi semakin cepat. Di rumah kipa nanggungan itu tinggal seorang gadis yang cantik dan luruh. Kemuning. Beberapa saat kemudian, maka Wijang dan paksi itu sudah berdiri di pintu gerbang padukuhan. Paksi menarik nafas dalam-dalam ketika mereka memasuki pintu gerbang padukuhan itu. Sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Namun keduanya pun kemudian telah melanjutkan langkah mereka menyusuri jalan padukuhan itu. Mereka akan langsung sampai ke depan regol halaman rumah kipa nanggungan. Di jalan padukuhan itu, mereka berpapasan dua orang anak yang akan menggembalakan kambing mereka. Kedua orang anak yang agaknya kakak beradik itu menggiring kambing mereka keluar dari padukuhan menuju ke bulat. Sejenak kemudian keduanya telah berdiri termangu-mangu di depan regol rumah kipa nanggungan. Ketika Paksi menengadahkan wajahnya ke langit, maka dilihatnya matahari sudah hampir mencapai puncaknya. Sudah tengah hari, desis Paksi. Wijang tidak menyaut. Ia tahu bahwa Paksi sekedar ingin melepaskan ketegangannya. Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat seorang perempuan keluar dari regol halaman dengan menggendong bakul kecil. Perempuan itu tertegun. Dipandanginya Wijang dan Paksi yang berdiri termangu-mangu di depan regol. Siapakah kalian berdua, Kisanak? Apakah kalian mencari seseorang? Wijanglah yang menyahut. Kami ingin bertemu dengan kipa nanggungan, Bibi. Oh, silahkan. Agaknya kipa nanggungan sudah siap pergi ke sawah. Bibi juga akan pergi ke sawah? Ya, ada dua orang yang membantu kipa nanggungan mengerjakan sawahnya. Aku akan mengirim mereka makan dan minum. Kipa nanggungan sendiri tidak pergi ke sawah. Hampir semalam suntuk kipa nanggungan menunggui air di sawah. Baru tadi pagi, sedikit lewat fajar, kipa nanggungan pulang. Karena itu, kipa nanggungan agak terlambat pergi ke sawah. Tetapi dua orang telah membantu menggarap sawahnya yang besok akan mulai ditanami. Terima kasih, Bibi. Nah, silahkan, sebentar lagi kipa nanggungan akan berangkat. Apakah nyipa nanggungan ada? Ada. Baru saja nyipa nanggungan selesai masak. Masakannya yang sekarang aku bawa ke sawah. Terima kasih, Bibi. Perempuan itu pun kemudian meninggalkan wijang dan paksi yang masih saja termangu-mangu. Namun sejenak kemudian, keduanya pun telah melangkah masuk melewati regol halaman. Demikian mereka berada di halaman, maka mereka pun melihat seorang laki-laki yang masih terhitung muda, berdiri termangu-mangu di pintu longkangan sambil memegangi tangke cangkulnya. Agaknya orang itu juga akan pergi ke sawah bersama kipa nanggungan. Orang itu memandang wijang dan paksi berganti-ganti. Kemudian dia letakannya cangkulnya. Selangkah-selangkah ia maju mendekati wijang dan paksi. Bukankah kalian anak-anak muda yang pernah tinggal di rumah ini? Wijang dan paksi mengangguk hormat. Mereka pun segera dapat mengenali laki-laki yang pernah mereka kenal ketika mereka berada di rumah kipa nanggungan beberapa waktu sebelumnya. Ya, Ken? Kakang masih ingat kepada kami? Tentu, jawab orang itu. Lalu ia pun bertanya, kalian baru datang? Ya, Kakang. Baiklah. Silahkan duduk. Aku beritahukan kepada kipa nanggungan bahwa kalian datang kemari. Tetapi sebelum orang itu melangkah masuk lewat pintu seketeng, kipa nanggungan justru telah keluar. Orang itu pun terkejut melihat wijang dan paksi. Hampir saja ia menyebut gelar wijang-jang sebenarnya. Namun ia masih sempat menyadari keadaan pangeran benawa dalam pakaian orang kebanyakan. Pangeran benawa tentu tidak senang mendengar gelarnya disebut di hadapan orang lain. Karena itu, maka dengan ramah kipa nanggungan pun bertanya, bukankah aku berhadapan dengan angger wijang dan angger paksi? Ya, kipa nanggungan. Sesudah cukup lama kami pergi, maka rasa-rasanya kami ingin kembali melihat keadaan keluarga dan padukuhan ini. Marilah, nger. Silahkan naik. Tetapi kipa nanggungan akan pergi ke sawah. Biarlah Mijan pergi sendiri, lalu katanya kepada laki-laki. Yang menunggunya, pergilah sendiri, Mijan. Aku akan menemui tamu-tamuku yang sudah lama tidak berkunjung kemari. Baik, kipa nanggungan. Jika kipa nanggungan akan pergi ke sawah, biarlah kami ikut ke sawah, sahut paksi. Tidak. Tidak terlalu penting. Sudah ada dua orang di sawah. Kemudian Mijan akan menyusul mereka. Mijan pun kemudian berkata, Aku minta diri, Ki. Silahkan kalian berdua duduk. Aku akan pergi ke sawah. Baik. Silahkan, Kakang, sahut paksi. Sepeninggal Mijan, maka kipa nanggungan telah mempersilahkan Mijan dan paksi naik ke pendapa. Selamat datang di rumahku, pangeran dan kawanger. Aksi. Maaf, kipa nanggungan. Seperti ketika aku datang kemari sebelumnya, panggil aku yang baik, pangeran. Meskipun rasa-rasanya aku telah melakukan kesalahan yang besar, kipa nanggungan tidak bersalah. Kipa nanggungan justru akan aku anggap bersalah, jika kipa nanggungan memanggilku pangeran. Jika aku tidak mempunyai maksud tertentu, aku tentu tidak akan berada di sini dalam keadaan seperti ini. Hamba, pangeran. Nah, panggil aku Wijang. Baik, Wijang. Nah, terima kasih. Aku minta kipa nanggungan untuk selanjutnya tidak lupa. Kipa nanggungan tersenyum sambil menyahut, aku akan berusaha. Ger. Wijang mengangguk-angguk. Sementara paksi pun bertanya, kelihatannya rumah ini sepi, kipa nanggungan. Apakah nyipa nanggungan ada? Ada, ada nger. Nyipa nanggungan ada di belakang. Tetapi nyipa nanggungan sekarang sendiri berada di dapur. Nyipa mati. Kipa nanggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, nyipa mati sudah meninggalkan rumah ini bersama dengan kemuning yang dijemput oleh ayah dan ibunya. Maksud kipa nanggungan, repak rembulung dan pupus rembulung yang mengangkat kemuning menjadi anaknya itu ya, nger. Paksi dan bahkan juga Wijang menjadi tegang. Sementara itu kipa nanggungan pun berkata, aku tidak dapat menahan mereka. Apalagi repak rembulung dan pupus rembulung. Memerlukan kawan untuk melayani beberapa orang yang tinggal di rumahnya. Jantung paksi dan Wijang berdesis. Dengan serta merta paksi pun bertanya, siapa saja yang tinggal di rumah repak? Rembulung dan pupus rembulung? Aku tidak begitu jelas, nger. Tetapi yang sepintas aku. Dengar, ada beberapa orang yang tinggal bersamanya. Orang-orang yang berdatangan dari sebuah padukuhan di pinggir kali. Praga. Mereka adalah sanak kadang pupus rembulung, dari padukuhan di pinggir kali Praga ulang paksi. Ya. Mereka sudah sangat lama tidak bertemu dengan pupus rembulung, sehingga mereka menjadi sangat rindu sehingga mereka memerlukan datang dan untuk beberapa hari akan berada di rumah repak rembulung dan pupus rembulung. Mereka terdiri dari beberapa orang yang diantaranya adalah anak-anak muda. Keterangan Ki Pananggungan itu memang sangat menarik. Namun jika mereka datang dari sebuah padukuhan di pinggir kali Praga, maka tentu tidak ada sangkut lautnya dengan anak-anak muda yang semula berada di padepokan Ki Gede. Leng-lengan. Meskipun demikian paksi masih belum percaya begitu saja jika orang-orang yang berada di rumah repak rembulung dan pupus rembulung itu berasal dari pinggir kali Praga. Mungkin saja repak rembulung dan pupus rembulung sengaja mengaburkan keberadaan anak-anak muda itu di rumahnya. Ki Pananggungan bertanya paksi, apakah mereka benar-benar orang dari pinggir kali Praga atau kali opa? Kali Praga, nger. Itu jelas sekali bagiku. Pupus rembulung sendiri yang mengatakannya kepadaku. Sudah berapa lamanya permati dan kemuning pergi meninggalkan rumah ini? Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ada hubungan khusus antara paksi dan kemuning. Meskipun masih sangat terbatas, tetapi Ki Pananggungan mengerti perasaan anak muda itu terhadap kemenakannya. Belum terlalu lama, nger. Baru sekitar dua bulan yang lalu. Jika saja anggar datang lebih cepat, maka anggar akan dapat bertemu dengan kemuning, bahkan dengan ayah dan ibunya itu, jantung paksi bergejolak menghentak-hentak di dadanya. Ada beberapa hal yang membuatnya menjadi sangat gelisah. Berita tentang kehadiran beberapa orang di rumah Repak Rembulung dan Bupus Rembulung meskipun disebutnya datang dari pinggir Kali Praga, tetapi paksi langsung menghubungkannya dengan kehadiran beberapa orang anak muda asuhan Ki Gede Lenglengan. Justru anak-anak muda itu telah dikirim lebih dahulu. Baru kemudian Ki Gede Lenglengan dan beberapa orang pergi menyusulnya. Selebihnya, paksi seakan-akan telah merasa kehilangan. Ia tidak lagi dapat menjumpai kemuning di rumah Ki Pananggungan itu. Ki Pananggungan, berkata paksi kemudian, apakah Ki Pananggungan dapat menunjukkan kepada kami, di mana rumah Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung itu? Terus terang, nger, aku belum pernah melihat rumahnya yang baru itu. Bahkan rumahnya yang lamapun aku belum pernah mengunjunginya. Aku tidak tahu, kenapa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung sering berpindah-pindah tempat tinggal. Jadi kemuning telah dibawa oleh Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung ke tempat tinggalnya yang baru ya, nger. Tetapi anggir paksi tidak perlu merasa terlalu cemas sebagaimana saat kemuning berada di tangan bahu lang-lang. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung adalah seorang ayah dan ibu yang baik bagi kemuning. Bagaimanapun sifat keduanya di luar rumah, tetapi di rumah mereka adalah seorang ayah dan ibu. Tetapi di rumahnya sekarang tinggal beberapa orang lain. Jika itu terjadi sejak dua bulan yang lalu, apakah mereka sekarang masih tetap tinggal di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung? Sehingga kemuning masih belum dapat pulang sampai sekarang, Wijang memang ikut merasa gelisah. Tetapi kesempatannya, mernungi persoalan itu masih lebih banyak dari paksi. Karena itu, maka Wijang pun berdesis, tenanglah, paksi. Namun Ki Pananggungan justru tersenyum. Katanya, nger, kemuning justru telah pulang ke rumah ayah dan ibunya. Seandainya tamu-tamu itu sudah pulang, aku tidak dapat mengharap kemuning itu pulang ke rumah ini karena ia sudah berada di rumah kedua orang tuanya. Tetapi kemuning pernah ditinggalkan begitu saja, sehingga gadis itu harus pergi bersama ibunya mencari rumah Ki Pananggungan di Kembang Arum ini. Sudah aku katakan kepadanya, nger, kepada ayah dan ibunya. Untunglah bahwa bahu lang-lang sudah lama tidak ada lagi di rumahnya. Jika orang itu dapat diketemukan, maka orang itu tentu akan dilumatkan. Apakah ayah dan ibu kemuning yang membakar rumah bahu lang-lang? Apakah rumah bahu lang-lang itu dibakar? Tidak ada yang tahu, Ki Pananggungan. Apakah terbakar atau dibakar? Tetapi rumah itu sudah menjadi abu. Jika rumah itu sengaja dibakar, adalah pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada gunanya, karena bahu lang-lang sudah pergi. Orang itu sudah mengaku bersalah dan ingin memperbaiki kesalahannya. Itu pun sudah lama terjadi. Ki Pananggungan berkata paksi kemudian, jika demikian, maka kami minta diri. Kami akan mencari rumah kirepak rembulung dan nyipupus rembulung. Ki Pananggungan terkejut. Dengan serta merta ia pun mencegahnya, jangan tergesa-gesa pergi, nger. Jika angger akan mencari rumah mereka itu terserah saja kepada angger paksi. Tetapi tentu tidak sekarang. Angger baru saja datang dari perjalanan yang jauh. Aku sudah banyak kehilangan waktu di perjalanan, Ki Pananggungan. Namun wijanglah yang kemudian berkata, jangan tergesa-gesa, paksi. Tenanglah. Kita harus merencanakan langkah-langkah yang akan kita ambil. Beberapa kali kita berhenti di perjalanan, sehingga aku datang terlambat. Tidak, nger. Kau tidak terlambat, berkata Ki Pananggungan yang menduga bahwa paksi menjadi sangat kecewa karena tidak dapat bertemu dengan kemuning. Tetapi wijang dapat mengerti sepenuhnya. Paksi bukan saja gelisah karena kemuning tidak ada lagi di rumah Ki Pananggungan. Tetapi paksi pun menjadi gelisah karena ia menduga bahwa yang berada di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung diantaranya adalah adik laki-laki yang dicarinya itu. Paksi, kita tidak boleh kehilangan alar sehingga bertindak dengan tergesa-gesa. Lebih baik kita mohon kepada Ki Pananggungan agar kita diizinkan untuk bermalam di sini. Setidak-tidaknya malam nanti. Tentu, nger. Tentu. Kami tidak akan berkeberatan. Bahkan aku mohon kalian tidak hanya bermalam semalam. Tetapi untuk sementara kalian dapat tinggal di sini. Aku berjanji untuk membantu anggar berdua menemukan kemuning. Paksi justru terkejut mendengar pernyataan Ki. Pananggungan Barulah ia sadar, bahwa Ki Pananggungan tidak tahu menahu tentang adiknya yang oleh Ki Gede Leng-Lengan telah diserahkan kepada sepasang suami istri di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Karena itu, maka paksi pun menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Wijang dengan kerut didai. Nampaknya Wijang dapat mengerti, bahwa paksi baru menyadari keadaannya menurut tanggapan Ki Pananggungan. Sambil tersenyum Wijang itu pun berkata, Nah, bukankah lebih baik kita sambil mengucapkan terima kasih atas. Kesempatan yang diberikan oleh Ki Pananggungan, beristirahat barang semalam? Paksi mengangguk sambil berdesis, Ya, kita akan mohon untuk diperkenankan berada di rumah ini setidak-tidaknya. Semalam? Tidak. Jangan hanya semalam. Aku mohon kalian tinggal di sini. Bahkan setelah kalian menemukan rumah kedua orang tua kemuning itu. Paksi menundukkan kepalanya. Sementara Wijang pun berkata, Terima kasih atas kesempatan ini, Ki Pananggungan. Nah, sekarang aku persilahkan kalian duduk dahulu. Aku akan memberitahunya Pananggungan. Nampaknya ia belum tahu bahwa Angger berdua datang menengok keluarga kami. Demikian kita bertemu, kita langsung tersuruh ke dalam pembicaraannya yang agaknya bersungguh-sungguh. Silahkan, Ki Pananggungan. Silahkan. Ki Pananggungan itu pun kemudian masuk ke ruang dalam untuk menemui istrinya. Demikian Nyipananggungan mengetahui, bahwa yang ada di peringgitan adalah Paksi dan Wijang. Maka dengan tergesa-gesa Nyipananggungan itu pun pergi ke peringgitan untuk menemuinya. Selamat datang, Angger berdua. Sudah agak lama kami mengharap Angger berdua datang mengunjungi keluarga kami. Maaf, Ji, Wijanglah yang menyahut. Ada-ada saja masalah yang menghambat. Masalah yang sebenarnya kami buat sendiri, terus terang, Ger, Kemuning juga sangat mengharap kedatangan Angger Paksi. Tetapi rasa-rasanya seperti mengharapkan Bon menitik di tengah hari. Kami mohon maaf, Nyui. Seperti yang dikatakan Kakang Wijang, kami tidak segera dapat mengunjungi keluarga ini, sekarang Kemuning sudah kembali kepada ayah dan ibunya. Ya, Nyui. Tadi Kipananggungan juga sudah mengatakannya, Kipananggunganlah yang kemudian menyahut, aku sudah berjanji untuk membantunya mencari rumah orang tua Kemuning yang baru. Ya, Ger. Orang tua Kemuning memang sering berpindah-pindah. Tetapi sebenarnya lah orang memang mempunyai beberapa buah rumah. Mungkin rumah yang dipergunakannya sekarang adalah rumah yang lebih besar dari rumahnya yang dahulu, yang ditinggalinya bersama Nyipermati dan Kemuning, yang menurut Kemuning memang tidak begitu besar. Pada saat kedua orang tuanya menerima banyak tamu yang bermalam, maka mereka menerima tamu mereka di rumahnya yang lebih besar. Ya, Nyui. Nyui, berkata Kipananggungan kemudian, mereka berdua akan bermalam di rumah ini. Besok atau besok lusa aku akan membantu mereka mencari rumah orang tua Kemuning itu, kemana Kipananggungan akan mencarinya? Aku harus mengingat-ingat apa yang pernah dikatakan oleh Rembulung. Mungkin ada petunjuk yang dapat membawa kedua anak muda itu sampai kepadanya. Angger berdua tidak usah tergesa-gesa. Waktunya masih panjang. Jika Angger berdua akan memburu puncak bukit kecil di kaki Gunung Merapi itu, maka puncak bukit itu tidak akan beranjak dari tempatnya. Paksi menundukkan wajahnya. Sementara Wijang tersenyum-senyum saja sebagai manaki Pananggungan dan Nyui. Pananggungan. Nah, duduklah. Aku akan menyiapkan minuman. Dalam pada itu, ketika Nyui Pananggungan berada di dapur, maka Kipananggungan pun bertanya, Menurut pendengaranku, haria wisaka sudah tertangkap. Nger. Apakah memang demikian? Benar, Kipananggungan. Wijanglah yang menjawab. Bagaimana dengan para pengikutnya? Wijang menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, itulah yang masih kami jemaskan. Di lingkungan ini, Nger, sejak semula memang tidak terlalu terasa benturan antara kekuatan-kekuatan yang semula ingin menguasai cincin kerajaan itu, meskipun getarnya sampai di sini pula. Bahkan kemudian seakan-akan larut dihanyutkan oleh waktu. Sementara itu, berita tentang pemberontakan haria wisaka terdengar semakin keras. Sedangkan kelompok-kelompok kekuatan yang lain, yang pernah memusuhi haria wisaka itu pun tidak banyak lagi terdengar. Wijang dan paksi mengangguk-angguk. Namun paksi nampak menjadi gelisah. Agaknya ada persoalan yang ingin dikatakannya. Tetapi paksi masih saja merasa ragu. Wijang yang dapat mengerti perasaan paksi itulah yang kemudian berkata, Ki Pananggungan, sebenarnya lah bahwa ada dua hal yang membuat paksi menjadi gelisah. Yang pertama, ia merasa sangat kecewa bahwa ia tidak dapat bertemu dengan kemuning. Di sepanjang jalan menuju ke kembang Arum, sekali-sekali terucapkan nama kemuning meskipun ia berusaha untuk tetap mengendapkannya. Ki Pananggungan itu pun tersenyum. Ia sudah dapat merabah gejolak perasaan anak muda itu. Sementara Wijang pun berkata selanjutnya, sedangkan persoalan yang kedua yang membuat paksi gelisah adalah tamu-tamu di rumah Kirepak Rembulung dan Nyipupus Rembulung. Kenapa dengan tamu-tamu itu? Ki Pananggungan, berkata Wijang-jang suaranya menjadi berat, ketika Paman Hariawisaka tertangkap, maka terloncat dari mulutnya, bahwa beberapa orang anak muda telah diserahkan kepada seorang yang bernama Ki Gede Lenglengan untuk ditempa agar menjadi pemimpin di masa datang, sesuai dengan jalur perjuangan Paman Hariawisaka. Mereka adalah anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang. Ketika kami berhasil memasuki padepokan Watu Kambang yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan itu, ternyata bahwa anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu sudah tidak ada di padepokan. Menurut seorang di antara mereka yang berhasil kami bujuk untuk memberikan keterangan, anak-anak muda itu telah dititipkan kepada sepasang suami istri yang tinggal di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Orang itu tidak tahu siapakah nama sepasang suami istri itu. Tetapi pada waktu itu, arah perkiraan. Kami langsung hindap pada kirepak rembulung dan Nyipupus Rembulung. Sementara itu, Ki Gede Lenglengan yang luput dari tangan para prajurit pajang telah pergi ke selatan pula. Kami berhasil menelusuri jejaknya sehingga sampai ke sisi selatan kaki Gunung Merapi ini. Yang paling menggelisahkan paksi adalah bahwa salah seorang dari anak-anak muda dari angkatan mendatang itu adalah adik laki-laki paksi yang bernama Lajer Laksita. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri ia pun bergumam, jadi itulah masalahnya. Dua persoalan yang meskipun terpisah, akan saling berkait. Menurut rembulung, tamu-tamu itu datang dari sebuah padukuhan di pinggir kali praga. Tetapi memang mungkin saja rembulung tidak berterus terang kepadaku. Ki Pananggungan, berkata Wijang kemudian, sebaiknya kami berdua dengan berterus terang minta bantuan Ki Pananggungan untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang berada di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung. Baiklah. Seperti sudah aku janjikan, aku akan membantu kalian. Kita akan mencari rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Tetapi Ki Pananggungan, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan dapat mengenali kami. Apakah kalian pernah berhubungan dengan keduanya? Pernah, Ki Pananggungan. Kami pernah melibatkan diri pada saat Repak Rembulung dan Pupus Rembulung dikeroyok oleh beberapa orang sehingga rasa-rasanya pertemuan itu tidak adil. Kau membantu mereka? Wijang mengangguk. Ki Pananggungan pun menjadi termangu-mangu. Sementara itu Paksi masih saja menundukkan wajahnya. Yang aneh bagi kami, Ki Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung telah menasehati kami agar kami mencari jalan yang baik dan benar untuk menyongsong masa depan kami yang panjang. Nasihat yang tidak pernah kami duga akan keluar dari mulut seorang Repak Rembulung dan seorang Pupus Rembulung. Bukankah sudah aku katakan bahwa keduanya memang aneh? Di rumah mereka adalah ayah dan ibu yang baik. Yang dengan penuh kasih sayang mengasuh kemuning. Memberinya nasihat agar kelak kemuning menjadi seorang yang baik, yang berjalan di jalan lurus sesuai dengan petunjuk dari yang maha agung. Nasihat itu pula lah yang diberikan kepada kami, Desis Wijang. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berdiri dengan kedua kaki pada alas yang berbeda. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, pertentangan yang tumbuh di dalam diri Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu akan dapat meledak di hari-hari tua mereka. Kau benar, Wijang, sahut Ki Pananggungan. Nah, bagaimana menurut pertimbangan Ki Pananggungan? Apa yang sebaiknya kami lakukan? Begini, Ger, jika Angger berdua setuju, biarlah aku saja yang mencari rumah Rembulung. Aku akan dapat memberikan alasan apa saja. Mungkin karena aku rindu kepada Kemuning, lalu, apakah yang harus kami kerjakan? Kalian tinggal di rumah ini. Tetapi bukankah sangat berbahaya bagi Ki Pananggungan? Ki Pananggungan itu tersenyum. Katanya, ingat, aku adalah kakak ayah Kemuning itu. Aku akan datang sebagai seorang paman yang ingin menengok kemenakannya. Apalagi kemenakannya itu pernah tinggal bersamanya. Wijang mengangguk-angguk sementara Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tentu tidak hari ini. Besok aku akan pergi. Mungkin dalam pembicaraan kami pernah disebut-sebut kata-kata yang dapat menjadi petunjuk, kemana aku harus mencarinya. Nanti aku akan berbicara dengan Ki Pananggungan. Tetapi sebelumnya, kami mohon maaf, Ki Pananggungan, bahwa kami datang untuk membuat Ki Pananggungan menjadi sibuk. Bahkan harus melakukan sesuatu yang berbahaya, sahut Paksi. Apa yang berbahaya? Menengok seorang adik bukan pekerjaan yang berbahaya. Tetapi seandainya dugaan kami benar, maka di rumah itu, ada seorang yang bernama Ki Gede Lenglengan. Orang itu baru datang kemudian. Belum terlalu lama. Aku akan berhati-hati, nger. Mudah-mudahan Ki Gede Lenglengan bukan orang yang gila, sehingga mengganggu saudara dari orang yang memberinya tempat berlindung. Ki Gede Lenglengan memang gila, Ki Pananggungan, Desi Sui Jang. Kang Jeng Sultan di Pajang di masa mudanya pernah mengenal orang yang bernama Lenglengan. Agaknya orang itu pula lah yang kemudian bernama Ki Gede Lenglengan. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku akan berhati-hati, nger. Sementara itu, makanya Pananggungan pun telah minta mereka untuk masuk ke ruang dalam. Katanya, mumpung nasi masih hangat, silahkan, nger. Begitu cepatnya, berkata Wijang di luar sadarnya. Nyipan Nanggungan pun menyahut, sudah ada, nger. Tetapi seadanya saja. Yang lain tadi dibawa ke sawah untuk mereka yang sedang mengerjakan sawah. Marilah, nger, mereka pun kemudian masuk ke ruang dalam. Ternyata nasi, lauk dan sayurnya memang masih hangat. Agaknya Nyipan Nanggungan telah memanasinya lagi. Sejenak kemudian mereka telah duduk di amben bambu di ruang dalam. Nasi, sayur lodeh keluih, serundeng kelapa dan sambal terasi. Ikan kakap goreng yang nampaknya baru saja turun dari perapian. Ikan itu diambil dari belumbang di belakang, nger, berkata Nyipan Nanggungan. Siapa yang menangkapnya berkata Wijang. Anak tetangga sebelah, nger. Ia tinggal bersama kami di sini. Wijang mengangguk-angguk. Namun bau sambal terasi itu membuat Wijang dan Paksi merasa lapar. Setelah mereka selesai makan, maka Kipan Nanggungan telah membawa Wijang dan Paksi ke bilik di gandok sebelah kanan. Katanya, kalian dapat beristirahat di bilik ini, nger. Terima kasih, Kipan Nanggungan. Wijang dan Paksi menjawab hampir bersamaan. Keduanya memang beristirahat sejenak. Perut mereka terasa kenyang. Sambil duduk di lincak bambu yang panjang, keduanya kembali berbicara tentang repak rembulung dan pupus rembulung. Dugaanku kuat, bahwa yang ada di rumah repak rembulung dan pupus rembulung itu adalah anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu, Wijang. Ya, kemungkinannya memang besar sekali. Agaknya kepada Kipan Nanggungan, repak rembulung dan pupus rembulung tidak mau berterus terang. Jika benar Kipan Nanggungan itu ada di rumah repak rembulung, maka Kipan Nanggungan benar-benar harus berhati-hati sekali. Kipan Nanggungan itu memang gila. Paksi mengangguk-angguk. Meskipun agak keragu ia pun berkata, sebaiknya kita minta agar kita diperbolehkan mengikutinya. Kipan Nanggungan tentu tidak akan menyetujuinya, Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sejenak keduanya saling berdiam diri tenggelam di dalam angan-angan mereka masing-masing. Namun Paksi lah yang kemudian bangkit berdiri sambil berkata, aku akan mengisi jambangan di Pak Hiwan. Hi, Wijang pun bangkit pula, biar aku saja yang mengisi jambangan. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kau kerjakan pekerjaan yang lain. Menyapu halaman atau membelah kayu bakar. Wijang tidak menunggu jawaban Paksi. Ia pun segera pergi ke sumur untuk mengisi jambangan. Sementara Paksi masih hilir mudik mencari sapu lidi. Ketika ia berada di rumah itu, maka ia pun mengerjakan apa saja untuk membantu meringankan pekerjaan di rumah itu. Waktu itu di rumah itu masih ada Kemuning dan Nyi Permati. Ketika Paksi mendapatkan sapu lidi, maka kenangannya kepada Kemuning terasa menjadi semakin tajam. Namun ketika Paksi baru mulai menyapu halaman, maka seorang remaja datang menghampirinya. Dengan agak ragu remaja itu pun berkata, biarlah aku saja yang menyapu halaman. Paksi memandang anak itu sejenak. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ia pernah mengenal anak itu sebelumnya. Ternyata bahwa Paksi dapat mengenalinya. Sambil tersenyum ia pun berkata, bukankah kau dukut anak yang tinggal di rumah sebelah? Remaja itu mengangguk. Kau ingat kepada ku ya? Nah, jika kau ingat kepadaku, siapa namaku Paksi? Tepat. Kakakku itu hijang. Bagus. Kaukah yang tadi menangkap kakap di belumbang di kebun belakang? Anak itu mengangguk. Bagus. Kenapa kau tidak menegurku anak itu diam saja? Karena anak itu diam saja, maka Paksi pun berkata, Sudahlah. Kau lakukan kerja yang lain. Selama aku di sini beberapa waktu yang lalu, aku juga sering menyapu halaman. Waktu itu kau tidak berada di rumah ini. Tetapi kau sering bermain-main di sini. Anak itu masih berdiri termangu-mangu, sehingga Paksi pun berkata sekali lagi, Dukut, kau ambil sapu yang lain, kemudian menyapu halaman samping. Dukut itu mengangguk. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Paksi. Sementara itu, Ki Pananggungan yang melihat wijang mengisi jambangan pakiwan, dengan tergesa-gesa mendapatkannya. Katanya gagap, Sudahlah, pangeran. Biarlah nanti hamba yang mengisi pakiwan atau pembantu-pembantu hamba, sebentar lagi mereka akan pulang dari sawah. Ki Pananggungan agaknya lupa, siapa namaku? Baik, baik. Tetapi jangan menimba air untuk mengisi pakiwan. Bukankah aku pernah melakukannya? Tetapi sekarang tidak perlu lagi, pangeran. Eh, wijang, wijang tersenyum. Katanya, Sudahlah, aku juga perlu bergerak agar urat-urat darahku tidak membeku. Tetapi tidak dengan menimba air untuk mengisi jambangan seperti ini. Wijang bahkan tertawa. Tetapi ia masih saja menarik senggut timba untuk menaikan air dari sumur. Ki Pananggungan pun akhirnya harus mengalah. Wijang tidak mau berhenti menimba air. Silahkan Ki Pananggungan meninggalkan aku di sini. Nanti jika jambangan itu sudah penuh, serta aku sudah mandi, aku akan kembali ke gandok. Ki Pananggungan terpaksa meninggalkan wijang. Yang masih sibuk mengisi jambangan di pakiwan. Ketika Ki Pananggungan masuk ke dapur lewat pintu butulan. Nyi Pananggungan yang berada di dapur pun bertanya, Ada apa, Kakang? Nampaknya kau gelisah. Aku tidak sedang gelisah, nyui. Tetapi rasanya tidak maapan jika tamu-tamu kita harus menimba air sendiri. Nyi Pananggungan tersenyum. Katanya, Biar saja, Kakang. Bukankah ia selalu melakukannya beberapa waktu yang lalu? Ketika mereka berada di sini. Paksi sekarang juga sedang menyapu halaman. Apa salahnya? Ki Pananggungan hanya dapat menarik nafas. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Ki Pananggungan membuka pintu peringgitan, maka ia memang melihat Paksi yang sedang sibuk menyapu halaman depan. Demikianlah wijang dan Paksi berada di rumah itu seperti mereka berada di rumah mereka sendiri. Sebagai mana dilakukannya beberapa waktu sebelumnya. Mereka mengerjakan apa yang dapat mereka kerjakan di rumah itu. Ketika malam turun, maka keduanya pun dipersilahkan untuk duduk di ruang dalam. Nyi Pananggungan sudah menyiapkan makan malam bagi mereka. Marilah, Ger, Ki Pananggungan mempersilahkan makan seadanya. Yang kemudian terhidang adalah nasi hangat, pepesan udang dan sayur seperti yang dihidangkan siang tadi. Setelah mereka selesai makan, maka wijang dan Paksi tidak segera pergi ke bilik yang telah disediakan bagi mereka. Tetapi mereka masih berbincang dengan Ki Pananggungan dan Nyi Pananggungan. Besok aku akan pergi ke rumah rembulung, berkata Ki Pananggungan. Sebenarnya kami tidak ingin membuat Ki Pananggungan menjadi sibuk. Bahkan jika Ki Pananggungan berkenan, biarlah Ki Pananggungan memberikan sedikit petunjuk kemana kami harus pergi. Tidak, Ger. Tidak apa-apa. Aku juga ingin melihat kemuning. Rasa-rasanya aku sudah rindu kepadanya, kami hanya dapat mengecapkan terima kasih, Ki Pananggungan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atas Ki Pananggungan. Di jalan maupun di rumah orang tua kemuning, orang tua kemuning adalah adik Ki Pananggungan, sahut Nyi Pananggungan. Tetapi tidak akan terjadi sesuatu di rumah itu. Namun Pak Sipun kemudian berdesis, bagaimana menurut pertimbangan Ki Pananggungan jika kami ikut bersama Ki Pananggungan? Ki Pananggungan tersenyum sambil menggeleng, tidak usaha, Ger. Nanti akan dapat timbul salah paham. Pak Sipun menarik nafas panjang. Namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Ki Pananggunganlah yang kemudian berpesan, Selama aku pergi, aku titip rumah ini, Ger. Jangan pergi kemana-mana, kalau kami ikut pergi ke sawah bertanya Wijang. Tentu saja tidak apa-apa. Maksudku jangan pergi jauh atau bahkan pergi dan tidak kembali lagi, jawab Ki Pananggungan sambil tertawa. Demikianlah, beberapa saat mereka masih berbincang. Namun kemudian Ki Pananggungan pun telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat di bilik yang telah disediakan kepada mereka di Gandok. Seperti yang direncanakan, pagi-pagi sekali Ki Pananggungan sudah siap. Nyipananggungan telah menyediakan makan pagi, sementara pembantunya yang tua telah menyiapkan kudanya. Wijang dan Paksi juga sudah berada di halaman pula ketika Ki Pananggungan siap untuk berangkat. Menurut pupus rembulung, rumahnya berada di dekat sebuah belumbang yang tidak jauh dari sebatang pohon yang besar, seperti pohon beringin tetapi mempunyai beberapa macam bunga yang berbeda-beda. Ada yang menyebut lima macam, ada yang mengatakan tujuh macam. Entahlah siapakah yang benar. Tetapi aku juga belum pernah melihat pohon itu, berkatan Nyipananggungan. Pohon manca warna. Mudah-mudahan dengan ancar-ancar itu aku dapat menemukan rumah rembulung. Rembulung juga sering mandi di belumbang itu. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berusaha menemukan mereka. Mungkin aku baru kembali dalam. Dua atau tiga hari mendatang, hati-hati di jalan, kakang. Aku akan selalu berhati-hati, lalu katanya kepada Wijang dan Paksi, titip rumahku, nger. Demikianlah, sejenak kemudian, maka Ki Pananggungan pun telah melarikan kudanya menempuh perjalanan. Jika benar rumah rembulung ada di dekat pohon manca warna itu, maka sedikit lewat wayah pasar temawon, kakang Pananggungan sudah akan sampai, nger. Wijang menengadahkan wajahnya. Langit masih nampak muram. Sementara itu, ayam-ayam pun mulai turun dari kandangnya. Terdengar seekor induk ayam berkotek memanggil anak-anaknya. Sedang di sisi lain, seekor ayam jantan berkoko. Dengan nada menantang. Kemudian mengepakan sayapnya beberapa kali. Hari masih pagi. Namun bayangan fajar telah nampak di langit yang bersih. Ki Pananggungan pun melarikan kudanya semakin cepat. Jalan-jalan masih nampak sepi. Tetapi di bulak panjang, Ki Pananggungan telah mendahului sebuah pedati yang merayap dengan malas ke pasar yang terletak tidak jauh di depan. Meskipun pasar itu kecil saja, tetapi di hari pasaran, pasar itu menjadi ramai sehingga para pedagang tidak tertampung seluruhnya di dalam pasar. Beberapa penjual terpaksa berjualan di luar dinding pasar. Ketika Ki Pananggungan sampai di pasar itu, ia terpaksa memperlambat jalan kudanya. Namun kemudian, kudanya pun telah berlari lagi. Ki Pananggungan melarikan kudanya ke arah timur di. Sepanjang jalan di kaki gunung merapi. Kadang-kadang jalannya menjadi sulit, sehingga perjalanan kuda itu terganggu. Bagaikan siput yang merayap di bebatuan. Namun demikian ruas itu sudah terlewatkan, maka kudaki Pananggungan itu pun berlari lagi dengan kencangnya. Sekali-sekali jalan menanjak naik. Namun kemudian menukik turun. Jika jalan menjadi datar, maka di sebelahnya terdapat jurang yang cukup dalam. Sementara itu, matahari pun memanjat langit semakin tinggi. Panasnya mulai terasa menyengat kulit. Ki Pananggungan sudah pernah pergi ke Jatianom di sisi sebelah timur kaki gunung merapi, melewati sendang di dekat pohon manca warna itu. Karena itu, maka tujuan pertama adalah sendang yang pernah disebut-sebut oleh nyipupus rembulung. Seperti yang diperhitungkan, maka sedikit lewat wayah pasar temawon, Ki Pananggungan telah mendekati sendang di dekat pohon manca warna itu. Ki Pananggungan itu pun menengadahkan wajahnya. Langit masih saja nampak cerah. Matahari yang sudah menjadi semakin tinggi, terasa sinarnya menjadi semakin menusuk. Beberapa saat kemudian, Ki Pananggungan pun telah sampai di sendang yang airnya nampak bening kehijau-hijauan. Beberapa kelompok ikan wadar pari berenang dengan riangnya. Agaknya wadar pari itu jarang sekali merasa terganggu hidupnya di sendang yang airnya bening itu. Di pinggir sendang terdapat beberapa buah batu besar yang agaknya sering dipergunakan untuk mencuci pakaian. Sedangkan luapan air sendang itu mengalir lewat sebuah genangan yang agak dalam, turun ke dalam parit yang mengalir kebulak di sebelah belumbang itu. Genangan air itu setiap hari dipergunakan untuk memandikan ternak sehabis bekerja keras di sawah. Ki Pananggungan membiarkan kodanya minum air yang mengalir di parit yang menuju kebulak. Airnya nampak jernih, sehingga kerikil-kerikil kecil di dasar parit itu pun nampak jelas. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Sendang itu nampak sepi. Mungkin orang-orang yang pergi ke sendang itu sudah pulang. Mereka yang mencuci pakaiannya dan mereka yang memandikan ternak di genangan air yang melimpah dari sendang itu. Ki Pananggungan melangkah mondar-mandir di dekat sendang itu. Setelah kudanya cukup banyak minum, diikatnya kudanya itu pada sebatang pohon perdu yang tumbuh di dekat sendang itu. Di sekitar sendang itu, Ki Pananggungan melihat beberapa batang pohon raksasa. Sebangsa pohon preh dan beringin. Tidak terlalu jauh dari sendang itu terdapat sepasang pohon benda yang sudah tua. Pohonnya yang menunjukkan ketuanannya itu masih tetap berdiri kokoh menghunjam ke dalam bumi. Agak jauh dari sendang itu, lamat-lamat dilihat sebatang pohon yang disebut pohon manca warna itu. Ki Pananggungan menarik nafas panjang. Namun beberapa saat kemudian, Ki Pananggungan melihat seseorang berjalan sambil memanggul bajaknya dan menggiring sepasang lembu yang besar-besar. Dibiarkannya orang itu meletakkan bajaknya, kemudian melepas lembunya dan menggiringnya turun ke dalam air di genangan air yang melimpah dari sendang itu. Ki Pananggungan memandang orang itu dengan kerut dikeningnya. Sementara itu, orang yang kemudian memandikan lembunya itu juga memandang Ki Pananggungan sekilas. Aku belum pernah melihat orang ini, berkata orang yang memandikan lembunya itu di dalam hatinya. Sementara itu Ki Pananggungan justru telah mendekati orang itu sambil bertanya, Kisanak, bukankah pohon yang lamat-lamat nampak itu pohon manca warna? Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian orang itu pun mengangguk, ya, Kisanak. Pohon itu disebut pohon manca warna. Apakah Kisanak akan pergi ke pohon itu untuk melihat nasib? Nasib? Ya. Siapa yang nasibnya baik di waktu mendatang, akan dapat melihat bunga melati pada pohon manca warna itu. Tetapi siapa yang melihat kembang bangah, maka nasibnya akan menjadi buruk. Tidak, Kisanak. Aku tidak akan pergi untuk melihat nasib pada pohon manca warna itu. Oh. Tentu setidak-tidaknya Kisanak akan dapat melihat keajaiban alam, keajaiban apa bertanya Ki Pananggungan. Bukankah sangat ajaib jika sebatang pohon dapat mempunyai berbagai macam bunga? Bunga apa saja, Kisanak? Tidak semua orang dapat melihat jenis-jenis bunga apa pohon manca warna itu. Ada bunga randu, bunga belimbang lingkir, bunga gayam dan banyak lagi. Bunga melati itu ya. Bunga melati. Tetapi itu bukan satu keajaiban, Kisanak. Bagaimana kau dapat mengatakan bahwa itu bukan satu keajaiban? Dahulu, Kisanak. Ketika pohon beringin itu mulai tumbuh, maka bersamaan dengan itu tumbuh pula berbagai macam pohon yang saling berdekatan. Akhirnya pohon-pohon itu saling menyatu dibalut oleh sulur-sulur dan akar-akar beringin, maka cabangnya pun mencuat dari batang yang nampaknya menjadi satu itu. Kawakan kualat, Kisanak. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ia menyesal bahwa ia telah menyinggung perasaan orang itu, sementara itu ia membutuhkan pertolongannya untuk menunjukkan rumah repak rembulung dan pupus rembulung. Namun akhirnya Ki Pananggungan itu pun berkata, aku minta maaf, Kisanak. Sebenarnya lah bahwa aku belum pernah memperhatikan dengan sungguh-sungguh pohon manca warna itu. Mungkin Kisanak benar, bahwa itu memang satu keajaiban. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun ia tidak menjawab. Perhatiannya segera beralih kepada lembunya yang akan dimandikannya. Tetapi sekali lagi orang itu berpaling kepada Ki Pananggungan ketika Ki Pananggungan kemudian berkata, Kisanak, sebenarnya aku datang kemari untuk mencari adikku. Ia tinggal tidak jauh dari sendang yang terletak di dekat pohon manca warna. Kalau yang nampak itu pohon manca warna, maka tentu sendang inilah yang dimaksud. Atau barangkali ada sendang lain di dekat tempat ini? Tidak, Kisanak. Ini adalah satu-satunya sendang di lingkungan ini. Di belakang pohon benda yang besar itu juga ada metu air yang terhitung deras. Tetapi di belakang pohon benda itu tidak ada sendang. Airnya menggenang tidak seberapa banyak karena airnya itu kemudian mengalir di dua batang parit yang mengairi sawah di sisi yang lain dari padukuhan itu. Kalau begitu, tentu sendang inilah yang dimaksud. Orang yang sedang memandikan lembunya itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, siapakah yang Kisanak cari? Namanya Rembulung. Herpak Rembulung. Sedangkan istrinya dipanggil Pupus Rembulung. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjeleng. Aku belum pernah mendengar namanya, Kisanak. Aku lahir, besar dan tua di padukuhan ini. Aku mengenal banyak orang. Penghuni padukuhan ini semuanya aku kenal. Penghuni padukuhan tetangga pun banyak pula yang aku kenal. Tetapi nama itu aku belum pernah mendengarnya. Kisanak, Herpak Rembulung dan Pupus Rembulung belum terlalu lama tinggal di sini. Ia orang baru. Sementara itu, akhir-akhir ini di rumahnya telah berdatangan beberapa orang tamu. Orang itu masih mengingat-ingat. Sementara Ki Pananggungan pun berkata, mungkin Kisanak melihat rumah yang nampak terlalu banyak penghuninya atau kadang-kadang jika sedang memandikan lembunya melihat satu-dua orang gadis yang mencuci pakaian terlalu banyak. Orang itu tiba-tiba saja mengangguk-angguk. Katanya, Kisanak, mungkin yang kau maksud itu adalah sepasang suami istri yang tinggal di tempat terpencil itu. Di bekas sebuah pategalan yang dibelinya dari penghuni padukuhan ini. Sepasang suami istri itu membangun sebuah rumah yang terhitung besar. Karena rumah itu terletak di bekas pategalan, maka rumah itu seakan-akan menjadi terpencil, sehingga pergaulan penghuninya menjadi tersisih pula. Tetapi bukan maksud kami untuk menyisihkan penghuni rumah itu. Jika berpapasan dengan kami, mereka pun mengangguk hormat pula sebagaimana kami lakukan terhadap mereka. Mungkin, Kisanak. Memang mungkin sekali. Dimanakah letaknya pategalan itu di sebelah padukuhan ini, di antara sebuah sungai kecil yang agak curam, apakah aku dapat pergi ke sana dengan naik seekor kuda? Dapat saja, Kisanak. Tetapi dengan sedikit melingkar. Kisanak harus melalui ujung padukuhan ini. Di sebelahnya terdapat sebuah jembatan bambu. Kisanak dapat meniti jembatan itu. Jembatan itu cukup kuat. Terima kasih, Kisanak. Aku akan melihat penghuni rumah yang terpencil itu. Mudah-mudahan penghuni rumah itu yang aku cari. Jika tidak pun tidak mengapa. Silahkan, Kisanak. Mudah-mudahan merekalah yang kau cari. Kipa Nanggungan pun kemudian minta diri. Sekali lagi ia mengucapkan terima kasih. Sejenak kemudian, maka Kipa Nanggungan pun telah menyusuri jalan padukuhan. Seperti petunjuk orang yang sedang memandikan lembunya itu, maka di ujung padukuhan Kipa Nanggungan pun telah menyeberang sungai lewat sebuah jembatan bambu. Ketika Kipa Nanggungan menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya matahari telah sampai ke puncaknya. Dengan jantung yang berdebaran, Kipa Nanggungan membelokan kudanya mengikuti jalan yang tidak terlalu lebar menuju ke sebuah rumah yang terletak di bekas sebuah pategalan. Namun ketika Kipa Nanggungan itu mendekati regol, maka dilihatnya seseorang berdiri di pinggir jalan sambil memandanginya dengan tajamnya. Kisanak, siapa orang itu ketika Kipa Nanggungan melintas di depannya? Kipa Nanggungan pun menghentikan kudanya. Bahkan Kipa Nanggungan itu meloncat turun. Kau akan pergi ke mana? Kisanak bertanya orang itu. Aku akan pergi ke rumah itu, Kisanak, jawab Kipa Nanggungan. Siapakah yang kau cari? Aku mencari repak rembulung atau pupus rembulung. Kau siapa? Aku kakak repak rembulung. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar seseorang menyebut nama Kipa Nanggungan. Kakang Pananggungan? Kipa Nanggungan berpaling. Dilihatnya repak rembulung berdiri di pintu regol halaman rumah di bekas pategalan itu. Kau, repak rembulung marilah, kakang. Kipa Nanggungan itu pun kemudian menuntun kudanya memasuki regol halaman rumah, yang ternyata benar, rumah repak rembulung. Sambil melangkah menyeberangi halaman, repak rembulung itu pun bertanya, Dari mana kakang tahu bahwa aku tinggal di sini? Bukankah kau meskipun tidak langsung pernah mengatakan kepadaku? Kapan bertanya repak rembulung sambil mengerutkan dahinya? Bahkan langkahnya pun terhenti di tengah-tengah halaman. Apakah kau sudah lupa? Kau tinggal di sebuah padukuhan dekat sebuah sendang yang airnya bening dan tidak kering di segala musim. Sendang itu berada dekat dengan pohon seperti pohon beringin, tetapi mempunyai berbagai jenis bunga. Aku pernah mengatakan begitu? Ya. Dan kau juga mengatakan bahwa kau sering mandi di sendang itu pula, kakang. Aku tidak pernah mandi di sendang itu. Kau sendiri yang mengatakannya. Apakah kau benar-benar mandi, atau sekedar membual, aku tidak tahu. Repak rembulung masih mengingat-ingat. Ia pun kemudian bergumam, aku tidak ingat lagi, bahwa aku pernah mengatakannya kepada kakang. Jika kau tidak mengatakan kepadaku, dari siapa aku tahu bahwa kau tinggal di sini? Repak rembulung tidak menjawab. Repak rembulung, umurku lebih tua dari umurmu. Tetapi kau sudah hampir menjadi pikun. Sementara itu ingatanku masih tetap jernih. Mungkin, kakang. Mungkin aku sudah hampir menjadi pikun. Repak rembulung itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, mari. Marilah, kakang. Aku persilahkan kakang naik. Keduanya pun melangkah lagi ke pendapa rumah repak rembulung yang terhitung besar. Di belakang pendapa yang berbentuk joglo, terdapat dua wuung bangunan limasan. Di belakangnya terdapat sebuah longkangan yang berhubungan dengan longkangan samping, di belakang seketeng. Kemudian masih ada lagi bangunan limasan satu wuung lagi. Di sebelah menyebelah terdapat gandok yang memajang sampai ke belakang. Ketika kipa nanggungan itu sudah duduk di pendapa, maka repak rembulung pun berkata, silahkan duduk, kakang. Aku beritahu pupus rembulung. Kipa nanggungan mengangguk. Katanya, juga beritahu anakmu. Sebenarnya lah aku rindu pada kemoning setelah beberapa bulan aku tidak melihatnya. Repak rembulung tersenyum. Katanya, baik, kakang. Aku beritahu kemoning dan nyipermati juga. Sejenak kemudian, kirepak rembulung pun hilang di balik pintu masuk ke ruang dalam. Kipa nanggungan pun kemudian duduk sendiri di pendapa. Ia sempat mengamati keadaan di sekitarnya. Keningnya berkerut ketika ia melihat dua orang anak muda melintas, kemudian masuk ke sebuah pintu bilik di gandok sebelah kanan. Agaknya mereka yang disebut sana kadang pupus rembulung dari padukuhan di pinggir kali peraga, berkata Kipa nanggungan di dalam hati. Kemudian ia pun bertanya kepada diri sendiri, tetapi apakah yang dikatakan pangeran benawa dan angger paksi itu benar, bahwa anak-anak muda itu adalah jalur haria wisaka bagi masa mendatang? Jika demikian, maka mereka tentu bukan orang-orang dari padukuhan di dekat kali peraga. Jantung Kipa nanggungan berdesir ketika ia melihat Kemuning di halaman rumah itu berjalan bersama seorang anak muda yang berwajah tampan. Nampaknya hubungan mereka begitu dekat. Kipa nanggungan melihat Kemuning itu tertawa sambil mencubit lengan anak muda itu. Namun kemudian Kemuning pun berlari masuk ke pintu seketeng. Hampir saja Kipa nanggungan berteriak memanggil. Tetapi Kipa nanggungan masih menahan diri, sehingga suaranya kembali tertelan di kerongkongan. Namun tiba-tiba saja terasa punggungnya menjadi basah oleh keringat. Siapakah anak muda itu bertanya Kipa nanggungan di dalam hatinya. Diluar sadarnya, Kipa nanggungan itu pun mulai membayangkan hubungan antara Kemuning dengan anak muda yang tampan itu. Mereka telah berkenalan dan tinggal serumah. Setiap hari mereka bertemu, berbincang dan barangkali juga bergurau. Kipa nanggungan itu pun telah teringat pula kepada Paksi. Agaknya anak muda itu sifatnya berbeda dengan Paksi yang lebih banyak mengekang diri. Tetapi agaknya anak muda itu tidak. Dengan demikian tanggapan Kemuning pun berbeda. Agaknya Kemuning merasa lebih bebas berhubungan dengan anak muda itu daripada dengan Paksi yang nampak selalu bersungguh-sungguh. Kipa nanggungan melihat anak muda itu selangkah mengejar Kemuning. Namun demikian Kemuning hilang di balik pintu seketeng, anak muda yang masih tertawa itu berhenti. Bahkan ia pun berbalik melangkah ke gandok. Kipa nanggungan itu pun menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata di dalam hatinya, Di rumah ini ada repak rembulung, ada pupus rembulung yang menurut pengamatanku dapat menjadi ayah dan ibu yang baik di rumah. Mudah-mudahan mereka sempat menilik pergaulan anak gadisnya yang sudah meningkat dewasa itu. Bahkan di rumah ini juga ada nyipermati. Justru ibu kandung. Kemuning. Nyipermati yang menjadi pemomong Kemuning itu tentu akan dapat memberi petunjuk jalan kehidupan bagi seorang yang meningkat menjadi seorang gadis dewasa. Tetapi angan-angan kipa nanggungan itu terputus. Dengan tergopoh-gopoh seorang perempuan keluar dari ruang dalam. Dengan ramah perempuan itu menyapa, Kakang, selamat datang di rumah kami yang sederhana ini, Kakang. Kipa nanggungan pun bangkit berdiri. Pupus rembulung dan repak rembulung kemudian diikuti oleh nyipermati yang menyambutnya dengan matu yang basah. Silahkan duduk, Kakang, pupus rembulung mempersilahkan. Kipa nanggungan pun kemudian duduk kembali bersama repak rembulung, pupus rembulung dan nyipermati. Berganti-ganti mereka bertanya tentang keselamatan perjalanan kipa nanggungan serta keluarga yang ditinggalkan. Mbokayu tinggal sendiri di rumah, Kakang. Ada beberapa orang yang menemaninya di rumah, Nyui. Seorang yang meskipun sudah agak tua, tetapi masih kuat untuk menimbair mengisi pak hiwan. Seorang remaja anak tetangga dan seorang perempuan yang sudah lama tinggal bersama kami, kenapa Mbokayu tidak datang kemari bersama Kakang? Bukankah baru kali ini aku menemukan rumahmu? Jika aku mengajak Mbokayumu, tetapi kami tidak menemukan rumahmu, maka perjalanan Mbokayumu akan sia-sia. Pupus rembulung tertawa. Sementara kira pak rembulung bertanya, Maaf, Kakang, bukankah Kakang tidak membawa persoalan yang penting yang akan Kakang sampaikan kepada kami? Ah, potong pupus rembulung, kenapa kau tergesa-gesa bertanya tentang kepentingan kedatangan Kakang Pananggungan? Kakang tentu letih. Biarlah Kakang beristirahat. Kakang Pananggungan tentu tidak akan tergesa-gesa pulang. Kakang tentu akan bermalam, bahkan mungkin dua atau tiga malam.